Keesokan harinya, di pagi hari, Luan dan para gadis berangkat dari pulau surga. Mereka mengaktifkan formasi teleportasi dan menuju tempat kompetisi. Ketika ketujuh orang itu tiba, mereka menyadari bahwa lebih dari separuh tribun penonton yang besar sudah terisi. Terlebih lagi, dari kelihatannya, mungkin ada lebih banyak orang dibandingkan kemarin. Bahkan ada beberapa guru surgawi yang terbang ke udara dan melihat ke bawah. Sejauh mata memandang, seratus ribu orang semuanya adalah guru surgawi. Selain itu, ada banyak ahli di antara mereka. Hal ini membuat orang-orang yang datang dari luar empat kerajaan besar merasa sangat terkejut. Ini benar-benar peristiwa besar yang sulit didapat dalam seribu tahun. Mereka semua merasa bangga bisa mengikuti acara akbar ini. Luan dan ke-6 gadis itu dengan cepat menemukan orang-orang dari kamar dagang Al-Qaid. Semua orang duduk bersama. Sejujurnya, guru surgawi dan apotekar dari kamar dagang Al-Qaid semuanya terkejut ketika mereka melihat ke-6 gadis itu. Mereka awalnya mengira bos mereka adalah orang tercantuk di dunia. Namun, ketika mereka melihat ke-6 gadis itu muncul pada saat yang sama, terutama ketika mereka melihat si cantik yang dan Yao Yao, mereka hanya terkejut dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. 6 apotekar tingkat 7 semuanya berdiri di depan Liu Yi. Dalam kompetisi kemarin, apotekar tingkat 6 dari kamar dagang Al-Qaid semuanya dikalahkan tanpa kecuali. Namun, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan menyempurnakan pil tingkat 7 terbaik hari ini. Hal ini membuat ekspresi apotekar tingkat 7 ini menjadi sangat kaku. Liu Yi juga dapat melihat bahwa ekspresi ke-6 guru surgawi sangat berat. Dia berkata, Tidak apa-apa. Lakukan saja yang terbaik. 5 apotekar tingkat 7 terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka semua menganggup dengan lelah. Hanya ekspresi Liu Yi yang berat. Dia berkata dengan serius kepada Liu Yi, Presiden, saya pasti akan melewati babak ini. Liu Yi tersenyum dan menganggup. Semua orang menunggu kompetisi dimulai. Setelah beberapa saat, akhirnya mendekati 9 jam. Saat ini, seluruh tribun penonton dipenuhi orang. Banyak juga sosok yang berdiri di udara di atas tribun penonton. Lebih dari 100 ribu orang berdiskusi tanpa henti. Hari ini berbeda dari kemarin. Mereka akan menyempurnakan pil tingkat 7. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan santai. Kita harus tahu bahwa apotekar yang bisa memurnikan pil tingkat 7 pada dasarnya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di luar 4 kerajaan besar. Hubungan orang-orang ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Menyinggung satu orang mungkin bisa menyinggung puluhan ahli. Ketika 9 jam tiba, salah satu juri berdiri dan berkata dengan suara yang jelas. Semua peserta masuk ke arena. Segera, para penonton bersorak-sorai. Sorakan para guru surgawi tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, apalagi di tempat di mana para ahli sama banyaknya dengan awan. Mendengar ini, Luan akhirnya bangkit dan berkata kepada 6 wanita di sampingnya, Aku akan turun. Kenam wanita itu mengangguk serempak. Mengikuti Luan dan enam apotekar dari kamar dagang Al-Qaid, mereka terbang turun dari langit. Ketika orang-orang di sekitar menyadari bahwa sebenarnya ada tujuh apotekar yang berpartisipasi di samping mereka, teriakan dan raungan mereka langsung menjadi semakin keras. Di bawah sorak-sorai penonton, Luan dan mereka berenam dengan cepat tiba di lokasi yang mereka datangi sehari sebelumnya. Awalnya, mereka berenam ingin melindungi Luan, tetapi ketika mereka melihat situasi di tempat kejadian, mereka tahu bahwa itu tidak perlu. Alasannya sangat sederhana. Setelah kompetisi kemarin, semua apotekar kelas enam pada dasarnya musnah. Di antara lima ribu guru surgawi yang berpartisipasi, kebanyakan dari mereka adalah apotekar tingkat enam. Saat ini, hanya tersisa sekitar seribu apotekar di lapangan. Semuanya tersebar, dengan jarak satu sama lain lima belas meter. Kecuali jika terjadi ledakan besar, akan sangat sulit berdampak pada orang lain. Di langit, banyak apotekar terbang ke lapangan. Dengan sangat cepat, semua apotekar sudah duduk di kursinya. Meskipun mereka dapat berpencar dan menemukan meja alkimia untuk digunakan, mereka tidak dapat meninggalkan wilayah kerajaan mereka sendiri. Lagi pula, menghitung jumlah orang itu sangat penting. Di ruang VIP, orang-orang dari kerajaan Awan Selatan melihat situasi di bawah dan sedikit mengernyit. Di antara kelompok orang ini, ada wajah asing yang tidak mereka lihat kemarin. Namun, semua orang menghormati orang ini dan tidak berani mengabaikannya. Orang ini adalah penguasa Kekaisaran Awan Selatan, Kaisar Awan Selatan, Wang Yan. Wang Yan tidak datang kemarin. Bagaimanapun, kompetisi apotekar kelas 6 tidak memiliki banyak nilai bagi Kekaisaran. Hanya apotekar kelas 7 ke atas yang dapat dianggap sebagai andalan Kekaisaran. Namun, dari lima baris orang di bawah ini, kerajaan Awan Selatan tampaknya berada dalam posisi yang paling tidak menguntungkan. Dari segi jumlah, Kekaisaran Montenegro dan Kekaisaran Naga Langit memiliki penduduk terbanyak, dengan hampir 300 orang. Kerajaan Dewa Pengobatan berada di urutan kedua, dengan sekitar 250 orang. Kekaisaran Awan Selatan dan Kekaisaran Yang Rong memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu kurang dari 200 orang. Perbedaannya memang agak terlalu besar. Namun, ini juga terkait dengan Kekaisaran Awan Selatan dan cara Kekaisaran Yang Rong dalam melakukan sesuatu. Kekaisaran Montenegro tidak pernah peduli dengan peraturan. Yang kuat bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Kerajaan Naga Langit tidak jauh berbeda. Kekaisaran Awan Selatan dan Kekaisaran Yang Rong adalah tempat yang peduli terhadap peraturan. Ketertarikan mereka terhadap yang kuat memang jauh lebih kecil. Namun, meski alasannya dapat ditemukan, perbedaan sebesar itu masih terlalu serius. Wajah Kaisar Sauteren Cloud tampak dingin. Orang-orang di sekitarnya tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Kecuali satu orang. Ayah, jangan terlalu marah. Putri Yan Yi duduk di kursi di samping Kaisar Awan Selatan. Dia menarik lengan baju ayahnya dan berkata, meskipun jumlah orang kita lebih sedikit, kualitas kita mungkin lebih tinggi. Mungkin setelah kompetisi hari ini, kita akan memiliki lebih banyak orang yang tersisa dibandingkan yang lain. Kaisar Awan Selatan mendengarnya dan menoleh ke arah putrinya. Akhirnya, rasa dingin di wajahnya lenyap dan digantikan dengan ketidakberdayaan yang tak terlihat. Dia berkata, Putri, ingatlah untuk tidak pernah memiliki ilusi apapun. Kamu harus belajar menerima kenyataan. Dengan cara ini, kamu akan dapat menemukan solusi dan menyelesaikan masalah dengan lebih proaktif. Putri Yan Yi menjulurkan lidahnya dan berkata, saya tahu. Anda masih mengabar kepada saya saat ini. Kaisar Awan Selatan memandangi putrinya dengan penuh rasa sayang. Putrinya adalah orang terpenting dalam hidupnya. Meskipun dia memiliki banyak selir, sejak Permaisuri meninggal, dia menaruh seluruh cintanya pada putrinya. Dia telah mencari penyakit putrinya ke seluruh dunia tetapi tidak berhasil. Ia tidak pernah menyangka putrinya bisa menyembuhkan penyakitnya di luar. Setelah mendengar berita ini, dia sangat gembira. Kebahagiaan seperti ini bahkan lebih mengasyikkan daripada memenangkan dunia. Kaisar Awan Selatan telah berkali-kali meminta putrinya untuk mengundang orang yang menyembuhkan penyakitnya ke istana. Dia ingin mengucapkan terima kasih, tetapi tidak berhasil. Namun, yang membuatnya kaget adalah putrinya kerap menyebut pria di hadapannya itu. Setiap kali dia menyebutkannya, dia akan tersenyum. Pikiran putrinya dipenuhi dengan kata-kata. Namun, dalam sebulan terakhir, putrinya tidak menyebut dirinya di hadapannya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Tentu saja, ada alasan mengapa putri Yan Yi tidak menyebut dia. Dia khawatir ayah kekaisarannya akan mengetahui tentang surat perintah penangkapan Luan. Jika dia memberitahu ayah kekaisarannya, itu akan membahayakan Luan. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyebutkannya lagi. Namun, putri Yan Yi sangat ingin memberitahu orang lain tentang keunggulan Luan. Mau tak mau dia diam-diam mengirimkan pesan kepada ayah kekaisarannya dengan akal sehatnya. Ayah kekaisaran, kali ini, mungkin akan ada kejutan di antara para apoteker di Kerajaan Awan Selatan. Kaisar Awan Selatan terkejut. Dia menoleh dan menatap putrinya dengan aneh. Baru saja, nada suara putrinya telah kembali seperti sebulan yang lalu. Mampu menjadi kaisar, dia sangat pintar. Dia segera menghubungkan kedua hal ini bersama-sama. Mungkinkah orang yang menyelamatkan nyawa putrinya adalah salah satu apoteker? Kaisar Sauteren Cloud segera menunduk. Dia telah mendengar dari orang lain bahwa orang yang menyelamatkan nyawa putrinya adalah orang dengan kemampuan klan Yan Sing. Mungkinkah orang ini juga seorang apoteker? Tepat ketika kaisar Awan Selatan kebingungan, sebuah suara keras kembali terdengar dari mimbar wasit. Itu bergema jauh antara langit dan bumi. Sekarang, soal untuk kompetisi putaran kedua akan dirilis. Orang itu berteriak keras, staff akan mengirimkan resep pil kepada semua orang. Bahan-bahannya akan tetap ditempatkan di platform pemurnian pil. Setiap orang akan memiliki tiga set bahan. Batas waktunya adalah 24 jam. Resep pil, 24 jam. Begitu pengumuman dibuat, seluruh penonton menghela nafas dan berseru. Desahan itu karena banyak orang yang bersiap menyalin resep pil di langit. Mereka mengira akan diumumkan seperti kemarin. Mereka tidak mengira itu adalah resep pil. Serunya karena jika seorang apoteker level 7 ingin meramu pil pik level 7, biasanya membutuhkan waktu lebih dari satu hari. Bahkan mungkin memakan waktu 2 hingga 3 hari. Ketika dihadapkan pada resep pil yang mungkin merupakan resep pil baru, waktu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya akan semakin lama. Bagaimana mungkin 24 jam cukup? Namun, ini juga merupakan hal yang normal. Ada terlalu banyak kata dalam resep pil puncak level 7. Ada lebih dari 40 halaman resep pil. Terlalu merepotkan untuk menuliskannya di langit. Hal ini dapat dianggap sebagai hadiah bagi semua apoteker level 7 yang berpartisipasi. Resep pil ini adalah pil yang sangat langka. Hal ini juga menjamin keadilan sampai batas tertentu. Lagi pula, belum ada seorang pun yang pernah mengarangnya sebelumnya. Seorang anggota staff datang ke depan orang-orang dari kamar dagang Al-Kait. Dengan lambayan tangannya, 7 resep pil segera terbang ke arah ke 7 orang itu. Semua orang mengulurkan tangan dan menangkap resep pil di tangan mereka. Luan meletakkan resep pil kental di tangannya dan melihat 4 kata besar di sampulnya. Pil ilahi sakit surga. 1372. Melihat 4 kata ini, mata Luan sedikit menyipit. Dia telah memurnikan cukup banyak ramuan sekarang, dan efek ramuan biasa dapat tercermin dari namanya. Ramuan ilahi rasa sakit surgawi, nama ini tidak terdengar seperti ramuan dengan manfaat apapun. Luan telah menyempurnakan ramuan yang dapat melukai orang sebelumnya, dan dia tahu bahwa ramuan ini ribuan kali lebih kuat daripada racun. Ramuan yang harus disempurnakan setiap orang di babak kedua semuanya adalah ramuan kelas 7 yang dapat melukai orang. Mengapa demikian? Setiap tindakan memiliki alasannya masing-masing, terlebih lagi dalam acara akbar tersebut. Luan melihat ke arah kursi hakim. Mungkinkah 4 kerajaan besar telah mengambil tindakan? Atau apakah 15 sekte dan 16 klan telah bergerak? Luan melihat sekeliling dan menyadari bahwa apoteker telah membuka dan membaca isinya. 6 apoteker kelas 7 dari kamar dagang Alkaid juga sedikit bingung. Bukan karena mereka tidak mempersiapkannya terlebih dahulu, tetapi tidak ada yang benar-benar berharap untuk menyempurnakan ramuan semacam itu. Ada perbedaan besar antara memurnikan ramuan yang dapat melukai orang dan yang dapat membawa manfaat bagi manusia. Bahkan jika mereka adalah apoteker kelas 7, mereka hanya memurnikan sedikit obat mujarab yang dapat melukai orang, dan mereka tidak memiliki pengalaman sebanyak Luan. Bagaimanapun, Luan telah memurnikan ramuan yang memiliki konsekuensi serius bagi orang-orang di Lonemoon Alliance, dan itu tidak jauh berbeda dengan racun ini. Tanpa melihat yang lain, Luan membuka manual ramuan dan mulai membacanya sedikit demi sedikit. Ada total 40 halaman dalam manual, dan ada kata-kata di kedua sisinya. Dengan kata lain, total ada 80 halaman konten, yang cukup untuk membuktikan betapa merepotkan dan rumitnya proses pemurnian. Luan membaca dengan kecepatan membaca biasanya, sesekali berhenti untuk berpikir, tetapi seringkali, dia tidak berhenti membaca. Meski begitu, Luan membutuhkan waktu 15 menit untuk menyelesaikan membaca seluruh 40 halaman. Kita harus tahu bahwa ketika kekuatan seseorang meningkat, panca indera seorang guru surgawi jauh lebih cepat daripada orang biasa, termasuk kecepatan membaca. 15 menit sudah lama bagi Luan. Ketika dia selesai membaca halaman terakhir, dia menutup manualnya dan menutup matanya. Seluruh isi manual sudah terpatri dalam benaknya, kata demi kata. Tidak hanya itu, Luan juga telah melalui proses pemurnian dari awal hingga akhir di lautan kesadarannya saat dia sedang membaca. Pada dasarnya, dia sudah memahami poin-poin penting. Pada saat ini, untuk memastikan tidak ada kesalahan, dia mencoba memperbaikinya lagi dalam pikirannya dan lebih memperhatikan detailnya. Setelah sekitar seperempat jam, Luan membuka matanya. Setelah dua simulasi, Luan sudah terbiasa dengan proses operasinya. Namun, ini bukanlah operasi sebenarnya. Semuanya harus didasarkan pada kenyataan. Luan membungkuk dan melihat cincin spasial ditempatkan di panel kendali. Setelah cincin dibuka, material sudah dibagi menjadi tiga tumpukan. Luan tidak perlu membaginya menjadi tiga bagian. Luan mengeluarkan semuanya dan menempatkannya di platform pemurnian pil. Bahan untuk menyempurnakan pil ilahi sakit surgawi ini benar-benar dapat digambarkan bertumpuk seperti gunung. Total ada 50 jenis bahan. Tumbuhan, biji, bahan yang dihasilkan oleh binatang aneh, dan bahkan inti kristal ditempatkan dalam tumpukan besar. Pemurnian bahan-bahan ini saja akan memakan waktu yang sangat lama. Untuk apotekar kelas tujuh biasa, langkah ini akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Apakah kamu sudah selesai membaca? Tiba-tiba, terdengar suara bertanya dari kiri. Luan menoleh dan melihat Liu Huan Xi lah yang berbicara. Liu Huan Xi masih berdiri di posisi yang sama seperti kemarin. Dia berada tepat di sebelahnya dan tidak menarik diri karena banyak kursi yang kosong. Melihat matanya yang bertanya-tanya, Luan menganggup dan berkata, Saya sudah selesai membaca. Kamu sudah selesai membaca. Pernahkah Anda memikirkannya di kepala Anda? Liu Huan Xi mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Hanya ada tiga porsi materi. Apakah kamu percaya diri? Kekhawatiran Liu Huan Xi bukannya tanpa alasan. Dia baru saja selesai membaca seluruh buku dan hanya menghafalnya. Dia belum melakukan simulasi pemurnian. Ketika dia mendongak, dia melihat Luan sedang menyiapkan materi. Bagaimana mungkin dia tidak curiga? Luan terkejut saat mendengar ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, Tiga peluang. Jika tidak ada kecelakaan, itu seharusnya mungkin terjadi. Jika tidak ada kecelakaan. Liu Huan Xi semakin mengernyit. Dia sebenarnya telah memikirkannya dengan cermat tadi malam. Meskipun dia tidak menyukai sikap presiden terhadap pria ini dan bahkan terkesan menyanjungnya, dia harus mengakui bahwa kemampuan pemurnian pil pria ini memang sangat kuat. Kalau begitu, kenapa dia tidak lebih berhati-hati? Aku tidak bisa mengganggumu. Liu Huan Xi berkata dengan dingin. Dia tidak lagi peduli pada Luan. Dia menutup matanya dan mulai mensimulasikan proses pemurnian pil di lautan kesadarannya. Luan sedikit bingung. Namun, dia tidak mempedulikannya. Dia terus mengutak atik tumpukan material. Dengan sangat cepat, dia mengatur bahan-bahannya sesuai dengan pemahamannya sendiri. Dia kemudian mengeluarkan tungku pil dan memasukkan bahan-bahan ke dalamnya untuk memurnikan pil. Karena hanya tersisa seribu orang, penonton bisa melihat lebih jelas dibandingkan kemarin. Mereka juga dapat melihat segala sesuatunya dengan lebih penuh perhatian. Di ruang VIP Kerajaan Southern Cloud, semua orang dengan gugup mengamati situasi. Mereka mengamati tindakan guru surgawi mereka sendiri dan terus-menerus membandingkannya dengan kerajaan lain. Saat semua orang sedang membandingkan kecepatan mereka, mata Kaisar Awan Selatan selalu tertuju pada sang alkemisnya sendiri. Dia mencari orang yang dia cari. Tiba-tiba, matanya terfokus. Dia berhenti melihat dan menatap seorang pria muda. Dikelilingi oleh sekelompok orang, pemuda ini sedang menyempurnakan materi. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak melakukan apapun. Beberapa dari mereka sedang melihat manual pil, ada pula yang bermeditasi. Hanya pemuda ini yang memurnikan pilnya. Melihat sekeliling, dapat dikatakan bahwa hanya ada sedikit orang yang dapat mulai menyempurnakan material tersebut. Terlebih lagi, mereka semua adalah alkemis level 8. Namun, para alkemis level 8 ini semuanya mempesona dan memiliki lingkaran cahayanya sendiri. Tidak ada yang akan memperhatikan pemuda biasa-biasa saja ini. Orang ini, apakah orang yang disukai putriku? Putri saya tidak akan pernah berbicara omong kosong. Sejak dia mengucapkan kata-kata itu, itu berarti pemuda yang merawatnya memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Dia juga seorang alkemis level 8. Namun, pemuda ini tidak terlihat seperti seorang alkemis level 8. Mungkinkah orang ini menyembunyikan kekuatannya? Di tribun penonton, mata kenam wanita itu juga terfokus pada Luan. Mereka hanya memperhatikan pria ini. Seolah-olah seluruh panggung kompetisi besar itu kosong. Mereka melihat ke sisi wajah Luan. Cara dia sibuk menyempurnakan menyebabkan mereka semua memiliki perasaan padanya. Enam tahun lalu, siapa yang menyangka orang biasa akan tumbuh sedemikian rupa? Luan adalah seseorang yang mendaki selangkah demi selangkah. Hal ini terutama berlaku untuk Liu Yi. Dia ingat saat pertama kali bertemu Luan, dia masih berkompetisi di Geraj Arena kecil di Akademi Starfire. Dalam sekejap mata, dia berdiri di kompetisi empat kerajaan besar. Perasaan ini justru membuatnya merasa tidak nyata. Waktu berlalu dengan lambat, dua jam setelah dimulainya kompetisi, hampir semua orang mulai memurnikan pilnya. Semua alkemis level 7 terlihat sangat serius, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Namun, para alkemis level 8 jauh lebih santai. Mereka semua adalah orang-orang yang bisa menyempurnakan pil level 8. Tentu saja, mereka sangat percaya diri dalam menyempurnakan pil ini. Bang! Pada saat ini, ledakan besar tiba-tiba meledak di salah satu kuali alkemis. Itu menyebar seperti guntur, menyebabkan seluruh penonton berdiri menutup telinga mereka. Suara ini sangat keras. Itu bukanlah suara yang terdengar saat memurnikan material. Itu hanya bisa terdengar saat memurnikan. Untuk dapat memasuki tahap pemurnian saat ini, seseorang harus menjadi alkemis level 8. Semua penonton tercengang. Mereka langsung melihat ke arah asap tebal. Mereka melihat seorang alkemis level 8 melihat kualinya sendiri dengan kaget. Kualinya secara alami tidak akan meledak karena memurnikan pil level 7. Namun, itu juga berarti dia telah gagal satu kali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan seorang alkemis level 8 pun bisa gagal. Luan juga tercengang. Dia menoleh untuk melihat ke arah ledakan. Hingga saat ini, semuanya berjalan lancar baginya. Tidak ada masalah apapun. Namun, bukan berarti tidak akan ada masalah di kemudian hari. Ini karena kecepatan pemurniannya seharusnya lebih lambat daripada alkemis level 8 yang sebenarnya. Yang lainnya semuanya adalah guru surgawi tingkat 8 yang sebenarnya. Kecepatan membaca, kecepatan gerakan, dan kecepatan kontrol mereka semuanya melampaui kecepatan Luan. Itu normal jika kecepatan pemurnian mereka melampaui kecepatannya. Setiap alkemis level 8 pasti memiliki kemampuan yang kuat. Dengan kata lain, mungkin ada beberapa kesalahan yang bahkan bisa dilakukan oleh seorang alkemis level 8. Saat ini, orang-orang di tribun juri tersenyum. Mereka saling memandang dan menggelengkan kepala. Itu benar. Mereka sengaja mempersulitnya. Bahkan seorang alkemis level 8 pun bisa membuat kesalahan. Namun, seorang alkemis level 8 akan dapat mengetahui di mana masalahnya dengan sangat cepat. Adapun seorang alkemis level 7, jika dia bisa mengetahui hal ini dan berhasil menyempurnakannya dalam waktu 24 jam, maka dia akan menjadi seorang jenius sejati yang perlu diperebutkan. 1373 Peng. Peng. Seolah-olah untuk meredakan kecanggungan apotekar tingkat 8 yang meledak lebih dulu, dua ledakan menggelegar terdengar setelah beberapa detik, memukau semua orang yang hadir. Apa yang sedang terjadi? Bahan-bahan yang meledak semuanya adalah bahan yang digunakan untuk memurnikan pil tingkat ke-7. Selain itu, banyak orang yang menduga bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh apotekar tingkat 8. Jika hanya terjadi satu ledakan, itu hanya suatu kebetulan. Namun, ledakan berturut-turut berarti memang ada masalah. Terutama apotekar tingkat ke-7 yang hadir, mereka yang paling gugup. Kegagalan apotekar tingkat 8 telah memberi mereka tekanan yang sangat besar, dan menghancurkan kepercayaan diri mereka secara gila-gilaan. Namun ledakannya tidak berhenti sama sekali. Pada periode waktu berikutnya, total enam ledakan terjadi, membuat kulit kepala lebih dari 100 ribu orang yang hadir mati rasa. Semua apotekar tingkat ke-7 berada dalam keadaan panik, dan bahkan tangan pemurni mereka gemetar. Memang banyak apotekar tingkat 7 yang melakukan kesalahan besar akibat ledakan tersebut. Mereka telah membuat kesalahan yang tidak seharusnya mereka lakukan, dan bahkan proses pemurnian pun gagal. Perlu diketahui bahwa kegagalan dalam proses pemurnian sangatlah fatal. Ini karena bagian tersulit dalam pemurnian pil adalah dua proses yaitu pemurnian pil dan kondensasi pil. Sebagai perbandingan, pemurnian adalah yang paling mudah. Hanya ada tiga set materi, dan kehilangan salah satu dari materi tersebut sama dengan kehilangan kesempatan. Setelah ledakan kedua, Luan tidak memperhatikan orang lain. Sebaliknya, dia fokus pada bagian dalam tungku alkimia miliknya. Ledakan berikutnya tidak mempengaruhi Luan sama sekali. Seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Luan menjadi lebih berhati-hati dalam menyempurnakannya. Dia mengikuti deskripsi di manual alkimia sedikit demi sedikit. Matanya tenang, dan pikirannya bahkan lebih tenang. Setelah menyempurnakan seperti ini selama 15 menit, dia mengangkat tangan kanannya. Seketika, material yang telah dimurnikan di meja alkimia muncul di tangannya. Ini adalah sejenis biji. Meskipun sekarang hanya seukuran telapak tangan, panjang dan lebarnya dua kaki sebelum dimurnikan. Secara alami, tidak mungkin melemparkan biji seperti itu langsung ke dalam tungku alkimia. Jika tidak, hal itu akan sangat mempengaruhi bahan pemurnian lainnya di tungku alkimia. Ini akan menunda waktu penyempurnaan, dan panasnya akan hilang. Hingga saat ini, proses pemurnian hampir selesai. Hanya ada empat jenis pil yang tersisa di luar. Setelah semuanya dimasukkan, maka akan memasuki proses kondensasi. Luan mengambil biji di tangannya dan bersiap untuk menghancurkannya dan menyebarkannya ke dalam tungku alkimia. Namun, saat diandak menghancurkan biji itu, tubuhnya bergetar, dan dia tiba-tiba berhenti. Ekspresi tenang Luan menjadi serius. Dia melihat biji di tangannya, dan matanya tiba-tiba dipenuhi keraguan. Sejujurnya, dia telah melihat sebagian besar materi dalam pil ilahi sakit surga ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menggunakan biji ini. Pada akhirnya, Luan tidak menghancurkan biji tersebut. Sebaliknya, dia meletakkannya di depan matanya dan mengamatinya dengan cermat. Dia melihat pola biji dan dengan cermat mengamati penampilan dan strukturnya. Dia bahkan meletakkannya di depan hidungnya dan menciumnya. Dia tampak semakin bingung. Dia hanya melihat sampah yang baru saja dimurnikan. Dalam sekejap, setumpuk kecil sampah menghampirinya. Sampahnya sudah berubah menjadi bubuk, namun masih berstruktur biji. Luan berdiri di tempatnya dan merenung selama sepuluh napas penuh tanpa bergerak. Hal ini berdampak besar pada panas tungkupil. Luan tentu saja tidak akan melupakan hal ini. Dia mengontrol suhu api suci sembilan surga untuk memperlambat dan menstabilkan proses pemurnian sehingga tidak mempengaruhi proses pemurnian. Sepuluh napas kemudian, Luan tiba-tiba menunjukkan senyuman. Dia akhirnya mengerti mengapa apotekar tingkat delapan itu meledak. Ini tidak memerlukan keterampilan yang sulit. Itu hanya semacam analisis dan pemahaman. Luan memasukkan tangan kanannya ke dalam tungku lagi dengan bijinya. Namun, dia tidak menghancurkan biji tersebut. Sebagai gantinya, dia menggunakan roda takdirnya untuk mengusir udara di sekitarnya dan memasukkan tangan serta bijinya langsung ke dalam sup panas yang mendidih. Seluruh lengan Luan ada di dalam sup panas. Namun, roda takdirnya mendorong sup panas itu agar tidak menyentuh tubuhnya. Luan meletakkan biji itu tepat di dasar tungku pil dan menghancurkannya menjadi bubuk dengan tangannya. Lalu, Luan perlahan menarik tangannya. Sup panas segera mengubur bedaknya. Ketika Luan benar-benar menarik tangannya keluar dari tungku, sup panas masih mengalir tanpa perubahan apapun. Luan tersenyum saat melihat ini. Dia benar. Dia tidak melakukan kesalahan apapun saat memurnikan biji atau saat memurnikan sup panas. Satu-satunya kesalahan yang dia buat adalah proses memasukkan bijinya. Faktanya, begitu biji tersebut dihancurkan menjadi bubuk di luar dan bersentuhan dengan sup panas, hal itu akan langsung merangsang sup panas dan menyebabkan ledakan. Hanya dengan memasukkan biji ke dalam sup panas dan kemudian menghancurkannya menjadi bubuk, situasi ini dapat dihindari. Itu benar. Itu adalah prinsip yang sederhana. Luan belum pernah melihat bahan ini sebelumnya, tapi dia telah menyempurnakan ramuan jenis bahan peledak. Jenis ledakan ini sebenarnya sangat mirip dengan jenis ramuan peledak. Namun, obat mujarab jenis eksplosif dapat dikendalikan di dalam tubuh. Bahan di dalam tungku sepertinya mendidih panas, tapi terbagi menjadi enam lapisan. Material yang dapat menyebabkan ledakan harus ditempatkan di lapisan bawah untuk menyembunyikan kekuatan ledakan. Jika ditaburkan ke permukaan akan menimbulkan ledakan secara langsung. Sebelum Luan menyelesaikan langkah ini, 13 apoteker tingkat 8 telah meledak. Itu adalah sepertiga dari jumlah total apoteker tingkat 8. Dengan sangat cepat, Luan menempatkan tiga bahan terakhir ke dalam tungku. Selanjutnya adalah proses kondensasi obat mujarab. Proses kondensasi ramuan sangat khusus dalam pengendalian api. Luan dulunya merupakan masalah besar baginya. Dia hanya bisa menggunakan api suci 9 surga untuk mengontrol suhu. Kondisi abnormal seperti ini memungkinkan dia mengendalikan api dengan lebih mengerikan dibandingkan apoteker lainnya. Oleh karena itu, sekarang dia memiliki api suci 9 surga yang dapat mengontrol suhu. Dia dapat memurnikan ramuan tersebut dengan sangat mudah. Dari awal kompetisi hingga saat ini, seperempat jam telah berlalu. Apoteker tingkat 8 yang tidak melakukan kesalahan apapun telah memasuki tahap memadatkan obat mujarab. Di bawah nyala api yang kuat, proses murni kondensasi ramuan akan lebih cepat. Diperkirakan akan memakan waktu kurang dari satu jam. Dengan kata lain, apoteker tingkat 8 hanya membutuhkan 4 jam untuk berhasil menyempurnakan ramuan tersebut. Kesulitan dalam memurnikan obat mujarab hanyalah selingan kecil. Memondensasi ramuan tidaklah sulit sama sekali bagi apoteker tingkat 8. Seperti yang diharapkan, ketika hampir 4 jam, semua apoteker tingkat 8 berhasil menyempurnakan obat mujarab. Saat ramuan itu terbang keluar dari tungku, lebih dari 100 ribu penonton bersorak. Penyempurnaannya berhasil. Segera, semua orang mulai berbicara. Agar tidak mengganggu yang lain, penonton hanya bertepuk tangan dan tidak bersorak. Namun, tepuk tangan masih sangat meriah. Itu untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada apoteker tingkat 8. Menghormati yang kuat adalah kekuatan kemajuan setiap orang. Setelah apoteker tingkat 8 pertama berhasil memurnikan obat mujarab, apoteker kedua dan ketiga segera berhasil. Mereka semua menyerahkan ramuan mereka dan terbang keluar dari tempat kompetisi. Semua orang memandang apoteker tingkat 8 ini dengan rasa iri di mata mereka. Betapa hebatnya jika mereka bisa mengetahui hal sebesar itu. Namun, dalam posisi yang tidak mencolok, setelah apoteker ketiga menyerahkan ramuannya, luan akhirnya pindah. Cahaya redup menyala di tungku dan menghilang dalam sekejap mata. Di dalam tungku, satu ramuan tergeletak dengan tenang di dasar tungku. Di permukaan ramuan itu, terlihat jelas lingkaran es dan api. Luan tersenyum. Benar saja, dia tidak mengecewakannya. Sebenarnya, sebagai guru surgawi tingkat ke-7, luan masih merasakan tekanan saat menyempurnakan ramuan tingkat ke-7, termasuk beberapa tekanan psikologis. Namun, kesuksesan kali ini juga memungkinkan dia untuk mengkonfirmasi keterampilan alkimianya. Luan menoleh dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa semua orang masih menyempurnakan. Hanya tiga alkemis kelas 8 yang tersisa. Luan tidak sedang terburu-buru. Meskipun dia ditakdirkan untuk menarik perhatian dengan memasuki babak berikutnya, masih terlalu mencolok untuk menyerahkan ramuannya terlalu dini. Apalagi masih ada beberapa apotekar tingkat 8 yang melakukan kesalahan. Dia masih punya banyak waktu untuk menunggu. Jadi, Luan berdiri diam di tempatnya dan menunggu. Dia tidak bergerak dan tidak mencolok. Namun, Luan bisa menipu orang lain, tapi dia tidak bisa menipu wanita di klannya. Saat ke-6 gadis itu melihat tatapan konyol Luan, mereka semua tersenyum. Dia terlihat sangat manis seperti ini. Namun, Luan tidak tinggal diam saat berdiri di tempat kompetisi. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati tindakan Liu Huansi. Kemarin, pemurnian Liu Huansi membuatnya merasa sedikit aneh. Ini karena kecepatan pemurnian Liu Huansi memang jauh lebih cepat dibandingkan apotekar lain di level yang sama. Khususnya, nyala api Liu Huansi dan kekuatan yang dia gunakan membuat Luan merasa sedikit aneh. Nyala apinya berwarna hitam kehijauan, dan juga membuat orang merasa sedikit kedinginan. Itu seperti nyala api yang dingin. Karena nyala api dingin ini, selain kekuatan Liu Huansi sendiri, kecepatan pemurniannya jauh lebih cepat daripada apotekar tingkat ke-7 lainnya. 6 jam setelah kompetisi dimulai, apotekar tingkat 8 yang memulai kembali juga menyerahkan ramuan mereka. Luan tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ini karena dia harus berpura-pura menjadi guru surgawi tingkat 8. Jika dia terlambat menyerahkan ramuannya, orang lain akan sangat meragukan api dan kekuatannya. Pada saat ini, Liu Huansi sedang menyempurnakan ke tahap di mana dia perlu memasukkan bijih. Liu Huansi juga menduga bahwa apotekar tingkat 8 yang gagal pasti melakukan kesalahan dalam proses pemurnian akhir. Namun, dia tidak tahu di mana kesalahannya. Dia mengambil bijihnya dan meletakkannya di atas tungkupil. Dia akan menghancurkannya dan memercikannya. Saat ini, batuk ringan tiba-tiba datang dari kanan. Liu Huansi tertegun dan menoleh ke kanan. Dia memperhatikan bahwa Luan meliriknya, lalu berbalik dan mengangkat tungku alkimia, seolah dia akan memasukkannya ke dalam cincinnya. Namun, sebelum dia melakukannya, jari Luan dengan ringan mengetuk bagian bawah tungku alkimia. Tubuh Liu Huansi bergetar hebat. Dia memandang Luan dengan kaget. Dia tidak menyangka Luan sudah selesai memurnikan. Benar saja, Luan berkata kepada staff di kejauhan, aku sudah selesai di sini. Begitu dia mengatakan ini, semua apotekar tingkat ke-7 dari kamar dagang Alkaid yang sedang bekerja keras tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap Luan dengan kaget. Setelah Luan menyerahkan ramuannya, dia terbang keluar dari tempat tersebut dan menghilang dari pandangan semua orang. Liu Huansi tercengang. Dia sangat terkejut. Namun, dia dengan paksa menekan emosinya dan menarik nafas dalam-dalam. Saat dia hendak menghancurkan biji dan memasukkannya ke dalam tungku alkimia, tubuhnya bergetar lagi. Mungkinkah? Liu Huansi akhirnya menyadari sesuatu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memasukkan bijinya langsung ke dasar tungku alkimia. 1374 Keberhasilan Luan menimbulkan keributan. Meskipun Luan tidak bersedia menyerahkan ramuan itu bersama yang lain, kesuksesannya tetap tidak luput dari perhatian semua ahli yang hadir. Untuk berhasil meramu-ramuan dalam 6 jam, ini jelas merupakan standar seorang alkemis level 8. Ketika Luan menyerahkan obat mujarab itu, para staff benar-benar tercengang. Tentu saja tidak ada masalah dengan ramuan itu. Ketika Luan terbang dan meninggalkan tempat tersebut, ruang VIP dari empat kerajaan besar, platform wasit, dan orang-orang dari sekte dalam kegelapan segera memusatkan perhatian mereka pada pemuda ini. Di antara alkemis level 8 yang mereka kenal, nama pemuda ini pasti tidak ada. Meskipun mereka tidak tahu apakah orang ini benar-benar muda atau hanya berpura-pura, alkemis level 8 manapun pasti merupakan eksistensi yang akan mereka perebutkan. Apa yang membuat mereka semakin terkejut adalah, kapan orang seperti itu muncul di kerajaan Awan Selatan? Kenapa mereka tidak tahu apa-apa tentang hal itu? Bukan hanya mereka yang tidak mengetahuinya, bahkan orang-orang dari kekaisaran Awan Selatan pun tidak mengetahuinya. Di ruang VIP, semua orang memandang pemuda yang terbang keluar arena dengan ekspresi kaget. Semua orang menghirup udara dingin dan tercengang. Bahkan Kaisar Awan Selatan, Wang Yan, tidak bisa mengendalikan keterkejutan di matanya. Seorang alkemis level 8 pasti bisa meningkatkan kekuatan dan daya tarik sebuah kerajaan sebanyak satu level. Selain Kaisar Awan Selatan, Putri Yan Yi tidak bisa mengendalikan rasa senang di hatinya. Dia sangat bersemangat sampai dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Kaisar Awan Selatan perlahan pulih dari keterkejutannya. Melihat putrinya yang menarik kegirangan di sampingnya, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Ini benar-benar seperti seorang gadis kecil yang memuja orang yang disukainya, dan dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Namun, dia teringat putrinya mengatakan bahwa orang tersebut sudah punya istri. Tetapi jika orang ini begitu luar biasa, menikahkan putrinya dengannya tidak akan mempermalukan prestis sekekaisaran. Di bawah tatapan kagum dan kagum semua orang, Luan kembali ke depan kenam wanita itu. Dia tersenyum dan berkata kepada kenam wanita itu, Untungnya, saya tidak mengecewakanmu. Kenam wanita itu semuanya memperlihatkan senyuman yang indah. Luan memandang Luan dan berkata, Kali ini, kamu benar-benar menjadi pusat perhatian. Luan tersenyum. Sebenarnya ini bukanlah hal yang baik baginya. Itu sebabnya dia selalu menundukkan kepalanya di arena. Dia berkata kepada kenam wanita itu, Apakah kita akan terus menonton di sini? Atau pergi? Ayo pergi. Terlalu banyak orang yang melihatmu, kata Luan. Ayo kembali ke pulau abadi dulu. Luan menganggup dan pergi bersama kenam wanita itu. Lingkaran teleportasi ditutup, dan ketujuh orang itu menghilang dari penonton di bawah tatapan semua orang. Namun, yang Luan tidak sadari adalah ada sosok yang dia kenali berdiri di udara tidak jauh dari situ. Orang ini bergegas dari jauh, tetapi ketika dia melihat enam wanita di samping Luan, dia tiba-tiba berhenti. Ekspresinya bertentangan, dan emosi di matanya tak terlukiskan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Laut Beyi, pulau abadi. Setelah Luan dan kenam gadis itu kembali ke rumah, mereka mengobrol sebentar dengan gembira. Setelah mengalami banyak hal, suasana di dalam klan menjadi jauh lebih baik dibandingkan saat mereka berada di kota Danau Ungu. Apakah pertandingan berikutnya besok? Liulan bertanya. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, staf memberitahuku bahwa setelah tiga hari, mereka akan mengatur ulang tempat tersebut setelah menghitung jumlah orang. Setiap guru surgawi di babak ketiga akan memiliki tempat yang besar untuk memastikan bahwa mereka tidak akan berada di sana. Terpengaruh satu sama lain. Mendengar ini, kenam gadis itu mengangguk ringan. Dengan cara ini, mereka punya waktu istirahat beberapa hari lagi. Partisipasi Luan dalam kompetisi merupakan masalah besar bagi mereka, dan juga menjadi alasan bagi mereka untuk istirahat. Beberapa wanita bersiap untuk beristirahat di Pulau Abadi selama beberapa hari, dan Yao dan Yang Beauty secara alami tidak menolak. Namun, bagi Luan, tiga hari ini masih sangat sibuk. Dia perlu membaca lebih banyak buku. Bahkan ramuan hari ini pun menyesatkan, apalagi pertandingan berikutnya. Waktu berlalu, dan segera, enam belas jam telah berlalu, dan hari sudah larut malam. Selain Liu Yi, kelima wanita itu sedang mengobrol dan bermain di rumput, sementara Luan duduk di samping, membaca buku di bawah cahaya lilin. Tiba-tiba, lingkaran teleportasi terbuka, dan Liu Yi kembali. Dia baru saja pergi ke kamar dagang untuk memeriksa situasinya. Bagaimana itu? Yang si cantik bertanya. Kompetisi telah berakhir, dan para alkemis level tujuh itu semuanya gagal tiga kali. Liu Yi tersenyum dan berkata, namun, Liu Huansi memasuki babak berikutnya, dan hanya ada empat alkemis level tujuh yang memasuki babak berikutnya. Mendengar ini, semua orang tertawa gembira, begitu pula Luan. Tampaknya Liu Huansi memahami maksudnya. Namun, tindakannya memang terbilang curang, namun ia tahu jika Liu Huansi bisa lolos ke babak selanjutnya, itu akan sangat menguntungkan kamar dagang Al-Kait. Pengingatnya hanyalah tindakan biasa, dan persepsi Liu Huansi juga sangat tinggi. Namun, meski begitu, masalah ini membuat hati Luan agak tidak nyaman. Ia malah menyayangkannya, karena tidak adil terhadap orang lain. Liu Yi menoleh untuk melihat Luan, dan melihat keraguan di wajah Luan. Dia juga telah mendengar tentang pengingat Luan dari Liu Huansi. Luan selalu menjadi orang yang jujur, dan tindakan curang ini memang membuat hatinya merasa tidak nyaman. Keempat alkemis level tujuh ini semuanya menyerah untuk berpartisipasi di babak berikutnya. Liu Yi melanjutkan. Suanger terkejut dan bertanya, kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menyempurnakan pil level delapan. Liu Yi berkata, dan menoleh ke Luan, jangan terlalu memikirkannya. Aku sudah bertanya-tanya, dan tiga alkemis level tujuh lainnya semuanya berasal dari kerajaan dewa pengobatan. Mereka semua diingatkan oleh seseorang tanpa kecuali, dan menurut penonton, pengingatnya sangat jelas, dan tidak hanya berhenti pada langkah pemurnian. Pengingat adalah hal yang akan dilakukan oleh kamar dagang setiap kerajaan. Para alkemis level delapan itu bahkan secara langsung menggunakan rasa ilahi mereka untuk menjelaskan trik pemurnian kepada rakyat mereka sendiri. Meski begitu, hanya empat orang yang berhasil menyempurnakan pil tersebut. Liu Yi berkata, dibandingkan dengan mereka, pengingatmu bukanlah apa-apa. Luan mendengar ini dan tersenyum pahit. Dia tahu bahwa Liu Yi sedang menghiburnya, dan mengangguk, saya mengerti. Ada satu hal lagi, mata Liu Yi menyipit dan nada suaranya berubah, Putri Yanyi datang menemuiku. Dia berkata bahwa Kaisar Awan Selatan ingin bertemu denganmu. Luan terkejut, begitu pula lima wanita lainnya. Kaisar Awan Selatan Luan mengerutkan kening, dan bertanya, mengapa dia ingin bertemu denganku? Menurut Sang Putri, itu karena kamu adalah alkemis level delapan, jadi dia ingin mengenalmu. Liu Yi berkata dengan serius, mengenai apakah dia punya motif lain, saya tidak tahu. Luan mengerutkan kening, lalu bertanya pada Liu Yi, apakah akan ada masalah jika aku menolaknya? Aku tidak tahu. Liu Yi menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ragu, namun, Putri Yanyi berkata bahwa ayahnya tidak mengetahui masalahmu, dan untuk mengungkapkan ketulusannya, di bawah mediasi Putri Yanyi, mereka dapat bertemu di luar kekaisaran. Di luar kekaisaran. Hati Luan bergetar, jika itu yang terjadi, maka ketulusan Kaisar Sauteran Cloud memang sangat besar. Bahkan jika kekuatan Kaisar Sauteran Cloud adalah yang terbaik, akan selalu ada ketidakpastian ketika dia bertindak sendirian. Luan tidak dapat menemukan alasan yang tepat untuk menolak pendekatan seperti itu tanpa mempertimbangkan keselamatan. Luan sebenarnya ingin ke enam gadis itu memberinya nasihat, tapi dia tidak melakukannya. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu, mereka pasti akan menyalahkan diri sendiri. Putri Yanyi tidak memiliki niat buruk terhadapnya, dan dia bahkan sangat menyukainya. Jika itu masalahnya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk bertemu dengannya, bukan? Luan berpikir lama, dan memikirkan banyak kemungkinan. Jika Kaisar Awan Selatan mengetahui masalah ini, dia pasti sudah mengirim orang untuk menangkapnya selama kompetisi, dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Luan menarik nafas dalam-dalam, dan berkata kepada Liu Yi, beritahu Putri Yanyi bahwa kita akan bertemu besok sore. Liu Yi mengangguk, dan berkata, oke, saya akan pergi dan memberitahunya sekarang. Dengan itu, Liu Yi membuka susunan transfer dan pergi. Lima gadis lainnya memandang Luan, dan mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Kaisar Sautrenklaut sebenarnya bukan orang biasa. Bertemu orang seperti itu membuat mereka sangat mengkhawatirkan Luan. Luan juga duduk di kursi batu, dan alisnya sedikit berkerut. Dia berhenti membaca buku itu, dan pikirannya dipenuhi dengan pemikiran tentang apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. 1375 Keesokan harinya, delapan benua kuno, ibu kota negara kelas menengah. Tempat pertemuan dipilih oleh Luan. Meskipun pihak lain adalah Kaisar Awan Selatan, dia tetap harus berhati-hati. Alasan mengapa ia memilih ibu kota negara kelas menengah adalah sederhana. Pihak lain adalah Kaisar sebuah kerajaan, jadi dia tidak bisa makan terlalu buruk. Di kedai minuman terbaik di ibu kota kerajaan, Luan telah memesan seluruh tempat di pagi hari, jadi suasananya sangat sepi. Mendampingi Luan adalah kedua istrinya dan Liu Yi. Mereka berempat sudah duduk di ruang pribadi terbaik. Ekspresi kecantikan yang dan Yao sangat normal, karena mereka tahu bahwa Kaisar juga merupakan guru surgawi tingkat delapan. Si cantik yang juga seorang guru surgawi tingkat delapan, jadi tentu saja dia tidak takut. Adapun Yao, meskipun kekuatannya saat ini hanya setara dengan master surgawi level tujuh, dia tidak jauh dari terobosan. Terlebih lagi, dia adalah putri Semoku, jadi statusnya jauh lebih tinggi daripada seorang Kaisar. Adapun Luan dan Liu Yi, keduanya sangat tenang. Mereka tidak menunjukkan rasa hormat karena status pihak lain. Hanya Luan yang sedikit mengernyit, jelas tidak mau menerima pertemuan ini. Sudah hampir waktunya, Luan mengangkat kepalanya untuk melihat ketiga wanita itu dan berkata, saya akan pergi ke Ola Utama dan bersiap menerima seseorang. Ketiga wanita itu berdiri, tapi dihentikan oleh Luan, aku akan pergi sendiri, kamu tidak perlu menerimaku. Si cantik yang dan Yao tidak menolak, menganggup ringan. Terutama si cantik yang, dia hanya bersedia menunjukkan rasa hormat dan menyambut Luan. Dia tidak ingin melakukan itu pada orang lain. Aku akan pergi bersamamu, Liu Yi berkata, lagi pula, aku sedang berbisnis di Kerajaan Awan Selatan. Tidak baik jika aku tidak pergi. Luan menganggup, dan mengikuti Liu Yi ke Ola Utama. Memang benar, tidak lama setelah mereka sampai di Ola Utama, seberkas cahaya menerangi Ola Utama. Arrai transfer muncul, dan dua sosok keluar. Salah satu dari mereka adalah putri Yan Yi yang familiar, dan yang lainnya tidak diragukan lagi adalah Kaisar Awan Selatan. Mata Luan tidak bergerak saat dia mengamati Kaisar Awan Selatan. Tinggi badan orang ini rata-rata, bahkan mungkin sedikit lebih pendek dari rata-rata. Tingginya hampir sama dengan putri Yan Yi yang ramping. Wajahnya seperti orang biasa, dan dia tidak terlihat mengesankan sama sekali. Luan tidak menunda. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Junior Lin Xiaoliu memberi salam pada senior. Luan hanya menangkupkan tangannya dan tidak membungkuk. Alasannya sangat sederhana, dia menempatkan dirinya pada level yang sama dengan Kaisar Awan Selatan. Jika hanya mereka berdua yang bertemu, Luan mungkin akan membungkuk dan memberi hormat. Namun, masih ada dua istri yang menunggu di kamar pribadi. Apapun sikapnya, kedua istrinya pasti mempunyai sikap yang sama. Dia tidak ingin si cantik Yang dan Yao merasa bersalah. Melihat hal tersebut, Liu Yi pun membungkuk sedikit untuk memberi hormat, menunjukkan etiket yang setara. Kaisar Awan Selatan, Wang Yan, tersenyum dan tidak menyalahkannya. Dia berkata, Kamu benar-benar pahlawan muda. Aura pahlawan muda Lin jelas tidak biasa. Senior terlalu memujiku. Luan menjawab dengan sopan. Dia menoleh ke arah Putri Yan Yi dan berkata, Putri Yan Yi tersenyum dan mengedipkan mata pada Luan. Hidangannya sudah siap. Senior, silakan ikuti saya. Kata Luan. Semua orang menaiki tangga dan segera tiba di kamar pribadi yang besar. Si cantik Yang dan Yao juga berdiri saat melihat mereka berempat. Namun, mereka tidak membungkuk seperti Liu Yi. Mereka bahkan tidak berinisiatif untuk berbicara. Keduanya adalah istriku. Luan memperkenalkan mereka pada Wang Yan. Melihat kedua wanita itu untuk pertama kalinya, mata Wang Yan jelas terpana. Mau bagaimana lagi? Kecantikan kedua wanita itu melampaui definisi kecantikan. Namun, Wang Yan adalah seorang kaisar. Keterkejutannya tidak berhenti lama. Dia segera memperlihatkan senyuman biasa-biasa saja dan berkata, Kamu memang pahlawan dan cantik. Salam untuk kedua istri. Si cantik Yang dan Liu Yi lalu berkata pada Wang Yan, Senang bertemu denganmu. Mereka berenam duduk. Meskipun Wang Yan terlihat biasa-biasa saja, dia memiliki penglihatan yang bagus. Secara alami, dia bisa merasakan kekuatan semua orang, termasuk Yuti Yang yang kuat. Dia juga bisa melihat suasana hati semua orang. Kedua istri Lin Xiao Liu tidak tertarik dengan kedatangannya. Hanya Lin Xiao Liu dan Liu Yi yang lebih antusias. Wang Yan adalah seorang tamu, jadi Luan tentu saja harus mengambil inisiatif untuk berbicara. Liu Yi membantu mengendalikan suasana, dan Putri Yan Yi juga membantu. Tak lama kemudian, mereka berempat mulai mengobrol. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan pahlawan muda Lin kemarin benar-benar mengejutkan saya. Wajah Wang Yan dipenuhi dengan senyuman ramah. Namun, saya benar-benar tidak mengira pahlawan muda Lin akan menjadi guru surgawi tingkat 7. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar bahwa guru surgawi tingkat 7 dapat menyempurnakan pil tingkat 8. Mendengar ini, Luan tersenyum. Pada jarak sedekat itu, pihak lain memang bisa memastikan kekuatannya. Dia tidak perlu berpura-pura. Dia berkata, secara kebetulan, saya mempelajari metode yang dapat mengubah nyala api. Kebetulan metode tersebut cocok untuk memurnikan pil. Haha, pahlawan muda Lin terlalu rendah hati. Wang Yan berkata sambil tersenyum. Dia melirik kecantikan yang dan memikirkannya. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan. Sebelum datang, dia sudah ingin melamar pemuda tersebut. Bagaimanapun juga, putrinya sangat menyukai orang ini. Namun, putrinya telah menyuruhnya untuk tidak membicarakan masalah ini. Awalnya, dia tidak mengerti dan hanya setuju di permukaan. Namun, setelah datang ke sini, dia tidak menyangka istri orang ini adalah guru surgawi tingkat delapan. Terlebih lagi, dia tampaknya tidak memiliki temperamen yang baik. Pada akhirnya, dia tidak berani mengatakannya. Setelah mengobrol sebentar, Luan merasa waktunya sudah tepat. Dia berinisiatif bertanya, bolehkah saya tahu mengapa senior bertemu dengan junior ini? Wang Yan tersenyum dan berkata, tentu saja, ini untuk merekrut talenta untuk kekaisaran. Saat ini, keempat kekaisaran berada dalam masa sulit. Konflik terus-menerus terjadi dan perang skala besar dapat pecah kapan saja. Perang skala besar. Luan dan yang lainnya mengerutkan kening dan saling memandang. Menurut pengetahuan mereka, meski terjadi konflik antar sekte, namun tidak sampai terjadi perselisihan. Selama tidak ada masalah besar antar sekte, bahkan jika keempat kerajaan saling bertarung, tidak akan ada perang skala besar, bukan? Senior, kamu melebih-lebihkan. Luan berpikir sejenak dan berkata, saya telah berkeliaran di empat kerajaan selama beberapa hari terakhir. Saya tidak menemukan tanda-tanda perang. Itu hanya permukaannya saja. Wang Yan memandang Luan dan matanya tiba-tiba berubah. Dia berkata, saya pikir kalian berempat harus tahu tentang 15 sekte dan 16 vaksi, kan? Mendengar ini, Luan sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apapun. Si cantik yang dan Yao segera menjadi waspada dan menatap Wang Yan dengan dingin. Kalian berempat tidak perlu seperti ini. Saya tidak bermaksud bermusuhan. Namun, kalian berempat kuat. Wajar jika kalian mengetahui tentang 15 sekte dan 16 vaksi, kata Wang Yan. Mata Luan menjadi serius. Dia menganggup dan berkata, Junior ini tahu tentang mereka. Apakah itu ada hubungannya dengan 15 sekte dan 16 vaksi? Itu benar. Wang Yan menganggup dan berkata, karena Anda tahu tentang sekte, Anda harus tahu bahwa empat kerajaan sebenarnya berada di bawah kendali sekte. Namun, karena perlindungan sekte, empat kerajaan telah mampu berdiri tegak di delapan benua kuno. Namun, suara Wang Yan berhenti. Dia memandang Luan dan berkata, saat ini, sekte-sekte tersebut menunjukkan tanda-tanda melepaskan empat kerajaan. Mendengar ini, Luan sedikit terkejut. Meskipun dia tidak menunjukkan banyak emosi di wajahnya, dia segera mengirimkan pesan kepada kedua istrinya dengan akal sehatnya dan bertanya, Pernahkah kamu mendengar tentang ini? Tidak. Si cantik yang dan Yao secara bersamaan mengirimkan pesan kepada Luan dengan akal sehat mereka. Si cantik yang berkata, Namun, sekte kota Valet tidak memiliki hubungan dekat dengan sekte lain. Keakuratan informasi ini perlu diverifikasi. Luan sedikit mengernyit. Dia menatap Wang Yan dan berkata, Senior ingin aku bekerja di kerajaan Awan Selatan. Itu benar. Wang Yan menganggup dan berkata, Seorang alkemis tingkat ke-8 sangat menarik bagi Guru Surgawi tingkat ke-8. Saya ingin tahu apakah pahlawan muda Lin tertarik. Ekspresi Luan tampak serius. Jika berita ini benar, Perang antara empat kerajaan besar pasti akan menimbulkan kekacauan besar. Mungkin saja hal itu akan menarik perhatian delapan klan kuno. Begitu dia bergabung dalam perang, Kemungkinan besar keberadaannya akan terungkap. Maaf, saya hanya ingin berkultivasi. Saya tidak ingin ikut serta dalam masalah ini. Kata Luan. Mendengar jawaban Luan, Wajah Wang Yan dipenuhi penyesalan dan rasa kasihan. Dia berkata, Lalu bagaimana dengan konferensi alkemis? Saya akan melakukan yang terbaik untuk konferensi alkemis. Luan berkata, Putri Ianyi sangat membantu kamar dagang Al-Kait. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kerajaan Awan Selatan mendapatkan peringkat yang bagus. Itu bagus. Wang Yan tersenyum dan berkata, Kekaisaran Soteren Cloudku tidak ingin menjadi yang nomor satu. Kami hanya berharap agar kami tidak menjadi yang terburuk. Kalau bisa, nomor dua juga lumayan. Jika pahlawan Mudalin bisa mendapatkan peringkat dua teratas untuk kerajaan Awan Selatan, kamu akan menjadi tamu terhormat kerajaan Awan Selatan milikku. Bahkan jika kamu tidak menginginkannya, aku akan tetap memberimu sebidang tanah. Luan terkejut. Dia tidak menyangka Wang Yan begitu teliti. Dia berpikir bahwa sebidang tanah mungkin bermanfaat bagi kamar dagang Al-Kait. Dia berkata, Karena itu masalahnya, Junior berterima kasih pada senior. 1376. Dua hari kemudian. Pagi, pulau abadi. Luan tidur sepanjang malam tadi malam, hal yang jarang terjadi baginya, sehingga dia memiliki cukup energi hari ini. Hari ini adalah hari putaran ketiga kompetisi. Mereka harus menyempurnakan pil kelas delapan, yang membutuhkan banyak kekuatan mental, terutama bagi Luan, yang bukan guru surgawi tingkat delapan. Setelah semua orang berkumpul, mereka membuka susunan teleportasi dan pergi ke tempat kompetisi. Ketika semua orang keluar dari susunan teleportasi, mereka segera mendengar gelombang sorak-sorai di tempat kompetisi. Luan tercengang. Dia memandang ke arah banyak penonton dengan takjub. Tidak ada kursi kosong. Mereka datang pada waktu yang sama seperti sebelumnya, namun tiga hari lalu, hanya separuh kursi yang bisa terisi. Sekarang, jumlah guru surgawi di langit telah berlipat ganda. Mereka sangat padat, membuat orang bertanya-tanya apakah ada begitu banyak guru surgawi di atas tingkat enam di dunia ini. Ada terlalu banyak ahli tak dikenal di dunia ini, yang Meiren melihat ke langit sekitarnya dan merasakan aura yang berdebar-debar di langit. Dia berkata, sama seperti kita, sebagian besar guru surgawi tingkat enam dan tujuh tidak membangun negara karena itu terlalu merepotkan dan akan menunda budidaya mereka. Biasanya guru surgawi yang membangun negara adalah orang-orang yang tidak bisa berkembang lagi, jadi mereka bukan ancaman. Mata Luan berubah serius. Dia melihat ke arah guru surgawi yang padat di langit. Melihat begitu banyak orang, memang benar selalu ada orang yang lebih baik darimu. Ia juga tidak menyangka kompetisi putaran ketiga ini akan menarik begitu banyak pakar tersembunyi. Ada total 47 master surgawi di putaran ketiga kompetisi, lebih banyak dari perkiraan awal Liu Yi. Saat ini, tempat kompetisi besar di bawah telah direnovasi total. 500 platform alkimia asli semuanya telah hilang dan digantikan oleh 47 platform alkimia besar. Platform alkimia sangat luas, bahkan segunung material bisa ditempatkan di sana. Penonton begitu heboh hingga tubuh mereka gemetar saat berdiskusi secara intens. Apakah pil kelas 8 sedang disempurnakan hari ini? Ya, saya tidak berharap cukup beruntung melihat apotekar tingkat 8 dalam hidup saya. Ini adalah guru surgawi terkuat. Ada banyak guru surgawi yang tak terhitung jumlahnya di antara penonton. Salah satu dari mereka berkata kepada rekannya, jika kita bisa mempelajari satu atau dua jurus dalam kompetisi hari ini, itu akan cukup untuk kita gunakan seumur hidup. Itu benar, rekannya berkata, tapi kalau dipikir-pikir, itu terlalu sulit. Kami tidak cukup kuat, sekalipun kami bisa melihat satu atau dua gerakan dengan jelas, kami hanya bisa menghela nafas. Kami tidak bisa melakukannya. Sorakan dan diskusi yang menggemparkan di antara penonton tak berhenti sedetikpun. Sudah hampir satu jam sejak lu'an tiba. Sampai batas tertentu, pertarungan antar master kedokteran bahkan lebih baik daripada pertarungan antara master surgawi tingkat 8 yang sebenarnya. Bagaimanapun, itu adalah simbol keterampilan. Sesaat kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Segera, suara nyaring terdengar dari platform wasit. Kekuatan dahsyat tersebut langsung meredam sorak-sorai ratusan ribu penonton, menyebabkan penonton terdiam. Kompetisi putaran ketiga akan segera dimulai. Sekarang, seluruh apoteker yang telah memasuki putaran ketiga, silakan masuk ke arena. Segera, langit, yang tadinya sunyi selama beberapa saat, mulai mendidih lagi. Sorak-sorai memekakan telinga, dan seluruh penonton berdiri. Saat ini, luan juga berdiri, dan wanita di sekitarnya juga berdiri. Aku akan turun, kata luan. Kenam wanita itu menganggup dan dengan lembut berkata, semoga berhasil. Luan tersenyum, berbalik, dan melompat ke udara. Sosoknya berubah menjadi pelangi saat ia terbang menuju arena. Orang-orang dari kerajaan awan selatan melihat ini dan langsung bersorak. Banyak orang yang menghentakkan kaki dan meraung seolah-olah mereka gila. Jika bukan karena platform penonton berkualitas tinggi, platform itu akan terkoyak oleh mereka. Kenam wanita itu memandang ke arah luan, yang disorak oleh penonton, dan mata mereka bersinar karena bangga. Luan turun dari langit dan dengan cepat mendarat di arena. Platform alkimia dibagi menjadi lima baris sesuai dengan urutan kekaisaran. Namun jumlah orang di setiap baris berbeda-beda, sehingga bisa dilihat secara sekilas. Kekaisaran Montenegro dan Kekaisaran Naga Langit memiliki penduduk terbanyak, masing-masing berjumlah 12 orang. Kerajaan Dewa Pengobatan mempunyai 10, Kerajaan Awan Selatan mempunyai 8, dan Kerajaan Yang Rong mempunyai 7 yang terburuk. Apotekar dari masing-masing kerajaan berkumpul untuk mendiskusikan platform alkimia mana yang mereka inginkan. Luan tidak peduli dengan hal seperti itu. Selain itu, semua apotekar ini adalah seniornya dan semuanya adalah guru surgawi tingkat 8. Tentu saja, dia tidak bisa memilih yang pertama dan hanya bisa memilih yang terakhir. Sebagian besar apotekar suka meramupil di tempat yang lebih tenang. Dengan cara ini, mereka tidak akan terpengaruh. Dengan demikian, platform alkimia di depan dan belakang dengan cepat dipilih oleh dua apotekar terkuat. Sisanya perlahan bergerak menuju tengah. Akhirnya, platform luan tertinggal di tengah 8. Empat baris lainnya juga dengan cepat dibagi. Setiap orang berdiri di platform alkimia mereka masing-masing. Penduduk kekaisaran Yang Rong masih berada di sebelah kiri kekaisaran Awan Selatan, di posisi paling barat. Jarak antara setiap orang lebih dari 40 meter, dan itu sangat jauh. Namun apotekar ini sangat kuat. Jarak ini tidak ada artinya bagi mereka. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di arena. Semua orang bisa melihat satu sama lain dengan jelas. Kompetisi belum dimulai. Luan juga melihat sekeliling. Saat ini, matanya tiba-tiba membeku. Tatapannya berhenti pada seseorang di sebelah kiri. Itu adalah seorang wanita, seorang wanita yang sangat muda. Wanita ini satu baris dengan Luan. Dia berada di tengah-tengah tujuh orang dari kekaisaran Yang Rong. Wanita ini tampaknya seumuran dengan Luan. Tubuhnya lurus dan ekspresinya dingin dan serius. Luan tidak hanya memperhatikan wanita ini. Seluruh kekaisaran Southern Cloud dan bahkan orang-orang dari kerajaan lain juga memperhatikan wanita ini. Itu bukan karena dia seorang wanita. Itu karena ada beberapa perempuan lain di antara apotekar yang hadir. Yang benar-benar menarik perhatian adalah wajah wanita ini. Sangat cantik. Terlebih lagi, itu adalah jenis kecantikan yang tampan. Itu adalah keindahan yang serius. Itu seperti seorang jenderal, kecantikan yang tidak bisa dinajiskan. Luan memandang wanita ini. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Perasaan ini sangat aneh. Itu membuat Luan bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Karena perasaan ini samar-samar terlihat, bahkan Luan sendiri tidak mampu menangkapnya. Perasaan ini datang dari tubuhnya, lautan kesadarannya, dan bahkan asal mula lautan kesadarannya. Hal ini membuatnya merasa sangat aneh. Ini adalah situasi yang belum pernah ia alami sebelumnya. Luan terus memandangi wanita ini, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menoleh dan menatap Luan. Luan terkejut. Keduanya saling memandang. Hal ini memungkinkan Luan untuk melihat penampilan pihak lain dengan jelas. Dia memang sangat cantik. Dia bisa digambarkan sebagai orang yang menakjubkan. Bibir merah terang, garis bulan sabit. Namun, yang benar-benar menarik perhatian Luan adalah sepasang mata itu. Di mata itu, ada ekspresi tegas. Sepasang mata yang penuh dengan kekuatan memandang ke arah Luan, menyebabkan Luan terkejut. Dia tahu bahwa tidak baik baginya untuk terus menatap seseorang. Dia hanya bisa tersenyum canggung dan mengalihkan pandangannya. Namun, Luan mengerutkan kening. Dia selalu mempercayai intuisinya. Namun kali ini, intuisinya terguncang. Wanita di kejauhan memandang Luan dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia tidak memandang pria ini. Sebaliknya, dia terus menantikannya. Tubuhnya tegak sambil menunggu pertandingan dimulai. Sorak-sorai penonton semakin nyaring. Orang yang berada di platform wasit seolah memberikan waktu kepada penonton untuk bersorak. Di antara 100 ribu penonton ini, enam wanita adalah yang paling pendiam. Kecuali suang R, lima wanita lainnya sedang menatap wanita di sebelah kiri Luan. Mereka telah melihat dengan jelas ketika Luan dan wanita ini saling memandang. Karena mereka berdiri di samping, ketika wanita itu menoleh, mereka telah melihat wajahnya. Harus mereka akui, meski wanita ini tegas, namun penampilannya memukau. Bahkan si cantik yang dan Yao Yao merasakan sedikit tekanan saat mereka memandangnya. Kilatan permusuhan muncul di mata kelima wanita itu. Mereka tidak tahu kenapa, tapi intuisi mereka mengatakan bahwa wanita ini berbeda dari yang lain. Mata si cantik yang dingin. Namun, saat ini, pria yang berada di platform wasit akhirnya membuka mulutnya. Diam. Suaranya bergema, meredam sorak-sorai penonton. Tempat itu menjadi sangat sunyi. Kompetisi putaran ketiga adalah kompetisi alkemis pertama dalam sejarah delapan benua kuno. Pria itu berkata dengan keras. Para alkemis dalam kompetisi ini adalah alkemis terbaik di delapan benua kuno. Kompetisi hari ini akan menentukan siapa alkemis terbaik di dunia. Resep dan bahan untuk kompetisi hari ini masih di platform pemurnian. Ada empat set bahan, dan batas waktunya tujuh hari. Wasit berhenti. Dia menarik nafas dalam-dalam di bawah tatapan penuh harap dari penonton. Kemudian dia berkata dengan lantang, Sekarang, kompetisi dimulai. 1.377 Kerumunan lebih dari 100 ribu orang bersorak-sorai. Bahkan guru surgawi yang terbang di langit tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak keras. Apoteker tingkat delapan akan mendapat manfaat besar jika mereka bisa berteman dengan salah satu dari mereka. Namun, mereka yang benar-benar berpengetahuan sudah mengerutkan keningnya. Bukankah terlalu sedikit hanya memberikan empat set bahan untuk pil kelas delapan dan observasi selama tujuh hari? Pil tingkat delapan tidak sesederhana pil kelas tujuh. Mempelajarinya saja akan memakan waktu lama. Kesulitan memahami setiap resep pil kelas delapan hampir sama dengan memahami teknik surgawi kelas delapan. Resep pil kelas delapan teratas bahkan lebih sulit daripada teknik surgawi kelas delapan, dan ini bahkan tidak memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya. Kalau tidak, mengapa dia berada pada level yang begitu rendah dengan apoteker kelas delapan, dan mengapa pil obat kelas delapan begitu berharga? Luan membungkuh dan mengeluarkan cincin itu dari meja alkimia. Dia segera menemukan resep dan meletakkannya di tangannya. Pil pembalikan yang menyelamatkan jiwa. Mata Luan menjadi dingin. Dia tidak berharap untuk menyempurnakan pil penyembuhan kelas delapan. Luan tidak membuang waktu. Dia segera membuka resepnya dan membacanya. Sorak-sorai penonton berlangsung lama, namun tak satupun dari 47 orang yang hadir terpengaruh. Semua orang melihat resepnya dengan ekspresi serius. Mereka membaca setiap kata dengan cermat, tidak membiarkan diri mereka melewatkan apapun. Luan mengerutkan kening. Dia tidak mengerutkan kening karena resepnya sulit atau terlalu rumit. Sebaliknya, karena dia pernah mendengar tentang pil ini sebelumnya. Dia telah membaca banyak buku tentang pil baru-baru ini. Di antaranya, ada buku yang mencatat jenis-jenis pil kelas delapan. Di antara pil obat kelas delapan, total ada tiga jenis pil obat yang bisa digunakan untuk pengobatan. Pil pembalikan yang adalah salah satu pil yang paling langka dan juga paling sulit dibuat. Namun, betapapun langka dan sulitnya, hal itu tetap tercatat dalam catatan. Itu bukanlah jenis pil obat yang bahkan tidak dapat ditemukan di manual pil. Akibatnya, beberapa dari 47 guru surgawi kelas delapan yang hadir pasti telah mencoba pil pembalikan yang penyelamat jiwa sebelumnya. Luan segera melihat sekeliling. Benar saja, dia melihat senyuman di wajah seseorang. Mereka bahkan tidak melihat resepnya sebelum mulai menyiapkan bahan-bahannya. Seseorang dari kerajaan pengobatan surgawi mulai menyempurnakan pilnya. Namun, ekspresi orang ini serius. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Jelas sekali dia baru mengetahui resepnya. Namun, di kejauhan, Luan dapat dengan jelas melihat bahwa setengah dari apotekar peringkat delapan di kerajaan Gunung Hitam telah mulai bergerak. Terlebih lagi, ada senyuman di wajah mereka. Seolah-olah mereka sudah lama percaya diri dan tahu bahwa pil ini akan diuji. Alis Luan berkerut. Ekspresinya menjadi lebih serius. Sulit baginya untuk percaya bahwa tidak ada masalah. Luan bukan satu-satunya yang melihat ini. Semua orang pintar yang hadir telah memperhatikan hal ini. Tindakan kerajaan Black Mountain terlalu cepat. Mereka bahkan tidak melihat resep pilnya. Mereka hanya mengeluarkannya secara simbolis, melihat sampulnya, dan menyisihkannya untuk menyiapkan bahan untuk memulai pemurnian. Meski penonton tidak tahu apa yang dia sempurnakan, adegan ini agak terlalu aneh. Dan Wang Yan, Putri Yan Yi agak marah dan berkata, ini jelas jurang. Wang Yan tidak mengatakan apapun. Meski begitu, dia masih punya bukti yang membuktikannya. Tanpa bukti, tidak ada gunanya. Pada saat ini, wasit di platform tinggi membuka mulutnya sekali lagi, berteriak dengan keras, pil untuk ronde ketiga adalah pil reverse yang Saat dia mengatakan ini, para penonton tersentak. Tentu saja kebanyakan orang belum pernah mendengar nama ini. Hanya sedikit orang yang pernah mendengarnya. Pil pembalikan Yang, dia benar-benar berhati-hati, Liu Yi mencibir di tribun penonton yang berisik. Apa maksudmu? Liulan bertanya. Pil yang pembalik kehidupan adalah pil yang berada di antara yang umum dan yang tidak biasa. Secara umum, apoteker tingkat 8 akan menguasai pil penyembuhan tingkat 8 yang terbaik dan paling umum untuk budidaya. Mereka tidak akan memilih pil yang pembalik kehidupan, tetapi tidak ada apa-apa. Adalah mutlak. Liu Yi memandangi apoteker kerajaan Montenegro dan berkata dengan dingin, Dengan cara ini, meskipun orang-orang ini tahu cara meramupil, mereka tidak dapat berkata apa-apa. Mereka dapat mengatakan bahwa mereka yang meramupil itu sendiri, atau bahwa mereka meramupil itu bersama-sama. Menemukan bukti sama sulitnya dengan naik ke surga. Hati Liulan menegang. Dia melihat ke apoteker kekaisaran Montenegro, dan kemudian menatap Luan dengan ekspresi khawatir. Wanita lainnya juga sama, tetapi mereka tidak ingin Luan menang. Mereka hanya ingin Luan aman. Kenyataannya, itu seperti yang dipikirkan semua orang. Kekaisaran Montenegro memang telah berbuat curang. Kekaisaran Montenegro adalah tempat yang tidak memiliki banyak aturan. Untuk dapat menemukan situasi seperti itu, tentu saja ada hubungannya dengan delapan sekte. Delapan sekte semuanya adalah orang-orang gila yang tidak mengikuti aturan. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan mampu mencuri pertanyaan dan diam-diam memberi tahu apoteker kerajaan Montenegro. Di lapangan, apoteker dari kerajaan lain mengerutkan kening saat melihat ini. Tidak mudah bagi mereka untuk kehilangan kesabaran, namun karena hal ini, mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan. Terlebih lagi, sangat sulit bagi mereka untuk pulih. Mereka membutuhkan setidaknya delapan jam hanya untuk memahami manual alkimia. Jika mereka memasukkan simulasi alkimia ke dalam lautan kesadaran mereka, mereka memerlukan setidaknya enam belas jam lagi, yang berarti tepat satu hari telah berlalu. Dengan kata lain, apoteker kerajaan Montenegro mempunyai keunggulan satu hari. Lebih penting lagi, para apoteker kerajaan Montenegro ini pasti memiliki pengalaman sukses. Kemungkinan besar mereka bisa meramupil dalam sekali percobaan. Mereka jauh dari kemampuan untuk membandingkan. Rakyat kekaisaran Montenegro sudah paham dengan semua kesulitan yang ada. Selain itu, apoteker kerajaan Montenegro bertekad untuk tidak membiarkan siapapun melihatnya. Mereka sangat tertutup dan berhati-hati. Luan hanya melirik orang-orang kekaisaran Montenegro sebelum fokus pada resep pilnya. Pada saat ini, akan lebih merepotkan untuk memikirkan sesuatu yang tidak benar. Lebih baik melakukan semuanya selangkah demi selangkah. Dengan cara ini, meskipun dia kalah pada akhirnya, dia tidak akan menyesal. Ramuan cepat kekaisaran Montenegro dengan cepat diketahui oleh semua orang, menyebabkan keributan dan diskusi di lapangan. Mentalitas orang-orang di empat baris lainnya sedikit banyak terpengaruh. Bahkan ada beberapa apoteker tingkat 8 yang pemarah dan mulai mengutuk rakyat kekaisaran Montenegro. Dan apoteker ini berasal dari pihak kekaisaran Montenegro, rakyat kekaisaran Naga Langit. Apoteker ini memang orang yang lugas. Dia langsung mengutuk apoteker kekaisaran Montenegro. Apalagi dia mengutuk mereka dengan berbagai cara yang tidak menyenangkan, mulai dari nenek moyang hingga keturunannya. Wajah apoteker kekaisaran Montenegro berganti-ganti antara merah dan putih. Mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Namun, kutukan ini membuat orang-orang dari kerajaan lain tertawa. Itu bisa dianggap membantu mereka melampiaskan amarahnya. Namun, akhir cerita orang ini tidak bagus. Dia mengganggu perintah tanpa bukti apapun. Terlebih lagi, persuasi tidak ada gunanya. Ujung-ujungnya, ia diusir paksa oleh wasit dan kehilangan hak melanjutkan kompetisi. Setelah jeda singkat, 46 apoteker yang tersisa di lapangan mulai berkonsentrasi meramu pil. Semua orang masih mempelajari resep pil. Hanya satu orang dari kerajaan Dewa Pengobatan dan enam orang dari kerajaan Montenegro yang meramu pil. Luan membaca resep pil dengan kecepatannya sendiri. Dia tidak hanya harus menghafalnya dengan cepat, tetapi dia juga harus memahami arti setiap kata. Dia harus memastikan bahwa setelah membacanya sekali, pada dasarnya dia dapat memahaminya. Dia tidak bisa membacanya berulang kali. Kalau tidak, membaca buku setebal itu saja akan membuang banyak waktunya. Faktanya, sebagian besar apoteker melakukan ini, tetapi kecepatan Luan jauh lebih lambat dibandingkan yang lain. Alasannya sederhana. Kekuatan Luan tidak cukup, jadi kecepatan membacanya tidak secepat Master Surgawi tingkat delapan. Meskipun lautan pengetahuan dan kesadaran ilahinya sangat kuat, jauh melampaui mereka yang berada di level yang sama, terutama setelah mempelajari kemampuan klan Yan Sing, dia bahkan bisa bersaing dengan Master Surgawi level delapan. Namun, kecepatan membacanya sama sekali tidak cepat. Satu jam. Dua jam. Luan mencoba yang terbaik untuk membaca secepat mungkin. Saat ini, dia mengerutkan kening dan memikirkan arti yang lebih dalam dari kata-katanya. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dari sudut matanya. Dia menoleh dan melihat ke kiri. Ketika dia melihat, dia kebetulan bertemu dengan mata wanita cantik di sebelah kiri. Apakah dia sedang menatapnya? Luan tercengang. Dia tidak tahu mengapa dia menatapnya pada saat yang menegangkan. Namun, dia langsung mengerutkan kening. Ini karena dia melihat resep pil di tangan wanita itu. Resep pil yang belum dia baca memiliki ketebalan yang sama dengannya. Dengan kata lain, wanita ini juga merupakan guru surgawi tingkat tujuh. Setelah menyadari hal ini, tubuh Luan bergetar. Matanya menjadi lebih dalam saat dia melihat wanita itu lagi. Saat keduanya saling berpandangan, mereka berdua melihat secercah ketertarikan satu sama lain. 1378 Luan hanya menatap wanita ini sekali dan tidak pernah melihatnya lagi. Ada terlalu banyak orang berkuasa di dunia ini. Jika dia dapat menyempurnakan pil tingkat delapan, itu juga berarti guru surgawi tingkat tujuh lainnya dapat melakukan hal yang sama. Delapan jam telah berlalu sejak dimulainya kompetisi. Apoteker kelas delapan yang hadir semuanya telah menutup bukunya. Namun, pilihan yang mereka ambil selanjutnya agak berbeda. Beberapa apoteker memilih menutup mata dan melakukan simulasi. Beberapa apoteker, untuk mengejar kemajuan apoteker kerajaan Montenegro, memilih untuk menyerap pada simulasi dan langsung memasuki proses pemurnian yang sebenarnya. Harus diketahui bahwa risiko melakukan hal ini sangat tinggi karena waktu pemurnian sebenarnya beberapa kali lebih lama daripada simulasi. Apalagi jika terjadi kesalahan, harus memulai dari awal dan kehilangan kesempatan. Meski begitu, hampir separuh masyarakat masih memilih untuk segera melakukan pemurnian. Saat ini, Luan baru menyelesaikan setengah dari bukunya. Lambat. Terlalu lambat. Di ruang VIP Kerajaan Awan Selatan, semua orang melihat gerakan lambat Luan dan merasa agak cemas. Terutama Putri Yan Yi, wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan tangannya kusut. Fakta membuktikan bahwa betapapun cemasnya mereka, tidak ada gunanya. Di atas panggung, Luan sepertinya tidak merasakan tekanan dari yang lain dan terus membaca dengan kecepatannya sendiri. Ketika Luan akhirnya selesai membaca buku aslinya, langit sudah gelap. Atau lebih tepatnya, langit sudah gelap dan hari sudah larut malam. Bulan cerah tergantung di langit dan tidak ada awan di langit. Namun, arena kompetisi yang besar tidak menjadi gelap gulita. Tanpa kecuali, setiap orang yang hadir adalah guru surgawi. Semua orang mengeluarkan sedikit cahaya yang bisa menerangi seluruh bidang kompetisi. Luan akhirnya menutup bukunya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya dengan lembut. Apakah dia akhirnya mencapai tahap meditasi? Orang-orang dari Kekaisaran Awan Selatan dan para wanita dari klan Lu semuanya menatap ke arah Luan. Jika apotekar lain perlu bermeditasi selama 16 jam, waktu Luan mungkin dua kali lebih lama. Akibatnya, dia membuang waktu dua hari. Di antara delapan apotekar dari kerajaan Salteran Cloud, empat di antaranya sedang menjalani simulasi meditasi. Tiga di antaranya memilih untuk menyempurnakan secara langsung dan selalu sibuk. Pilihan ini benar karena kedua belah pihak dijamin. Hanya kecemerlangan Luan yang tidak terlihat, yang membuat orang merasa semakin tidak percaya diri. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang guru surgawi tingkat 7. Perbedaan antara dia dan guru surgawi tingkat 8 terlalu besar. Namun, saat semua orang merasa sangat cemas, Luan tiba-tiba membuka matanya dan mulai dengan cepat mengeluarkan material dari ring. Segera, orang-orang ini terkejut. Mungkinkah Luan ingin berhenti bermeditasi dan langsung memilih untuk memurnikan? Luan menggunakan tindakannya untuk memberi mereka jawaban yang pasti. Menurut catatan di buku, dia dengan cepat memilah bahan-bahannya dan mengaturnya di sekitar platform pemurnian yang sangat besar. Dia berdiri di tengah platform pemurnian pil, dan dengan kilatan cahaya dari cincinnya, dia mengeluarkan tungku pil. Dia segera melemparkan bahan pertama yang perlu dimurnikan ke dalam kuali. Di bawah teriknya api suci surga ke-9, penyempurnaan pil akhirnya dimulai. Melihat pemandangan ini, mata Yao dan si cantik yang berkedip-kedip. Mata mereka tidak pernah lepas dari Luan sedetik pun. Di dalam tungku pil ada tungku es, dan di dalam tungku es ada api suci surga ke-9. Luan terus menyempurnakan materi di dalamnya. Menyempurnakan bahan eliksir tingkat 8 sebenarnya adalah masalah yang sangat merepotkan. Meskipun Luan memiliki api suci surga ke-9, tekanan untuk menggunakannya tidaklah cukup. Meski begitu, kecepatan pemurniannya jelas tidak lebih lambat dibandingkan guru surgawi tingkat 8 lainnya yang hadir. Bukan karena Luan tidak berpikir untuk memurnikan dua bahan sekaligus. Dia bahkan telah menyiapkan lebih banyak tungku pil di dalam cincinnya, namun pada akhirnya, dia tidak mengeluarkannya karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk tidak melakukan kesalahan. Ketika Luan mulai memurnikan, langkah-langkahnya hampir persis sama dengan langkahnya. Wanita cantik di sebelah kiri juga mengeluarkan tungku pilnya dan mulai memurnikannya. Proses pemurnian memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap kemampuan seseorang dalam mengendalikan api, terutama bahan eliksir tingkat 8. Banyak bahan yang hanya dapat dimurnikan pada satu sisi, dan beberapa bahan bahkan perlu dipahat dan dipoles menjadi bentuk khusus sebelum dapat digunakan. Dan hal-hal ini akan menyebabkan banyak masalah bagi Luan. Proses pemurniannya lama dan membosankan. Perlahan-lahan berlalu dari tengah malam hingga fajar, dan dari senjah hingga fajar. Terlihat jelas penonton sudah lelah berteriak dan terdiam. Bahkan beberapa penonton yang lebih lemah tidak tahan dengan proses alkimia yang membosankan ini dan benar-benar tertidur. Memperbaiki ramuan adalah masalah yang membosankan dan membosankan. Itu tidak semenarik pertarungan sampai mati. Dari fajar hingga siang hari, dan akhirnya, itu adalah api suci sembilan surga. Sehari telah berlalu. Pada saat ini, semua guru surgawi tingkat delapan yang sedang bermeditasi membuka mata mereka dan mulai dengan cepat membenamkan diri dalam proses tersebut. Di pihak Kekaisaran Montenegro, enam guru surgawi tingkat delapan akan menyelesaikan proses pemurnian dan memulai proses pemurnian. Para guru surgawi dari kerajaan lain kadang-kadang melihat orang-orang dari Kekaisaran Montenegro. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak khawatir. Bahkan orang-orang dari negara dewa pengobatan pun memasang ekspresi serius. Di negara dewa pengobatan, ada seorang pria parubaya yang memiliki ekspresi paling serius. Pria inilah yang paling diperhatikan oleh empat kerajaan besar dan bahkan sekte dari awal hingga akhir. Tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Pria ini tidak lain adalah penguasa langit terkuat di negara dewa pengobatan, Sun Song. Semua orang tahu bahwa negara dewa pengobatan adalah sebuah tempat tanpa pemerintahan apapun. Semuanya dikelola oleh guru surgawi setempat. Para guru surgawi ini membentuk aliansi guru surgawi yang sangat besar. Meskipun Sun Song bukanlah raja dari negara dewa pengobatan, statusnya lebih tinggi dari raja. Bahkan ketua aliansi harus menghormatinya. Bangsa dewa pengobatan memberi peringkat pada orang-orang berdasarkan keterampilan alkimia mereka. Sun Song adalah alkemis terbaik di negara dewa pengobatan. Di masa lalu, empat kerajaan dan sekte telah mengirimkan undangan yang tak terhitung jumlahnya kepada Sun Song, tetapi semuanya ditolak olehnya tanpa kecuali. Sun Song menekuni alkimia dengan sepenuh hati. Keyakinan terbesarnya adalah alkemis terkuat di dunia, Song Jing, yang mendirikan Medisin God Nation. Kata, Song, dalam namanya berasal dari nama alkemis ini. Sun Song juga dianggap sebagai alkemis dengan peluang tertinggi untuk memenangkan kejuaraan. Namun, dengan campur tangan kekaisaran Montenegro, sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang. Namun, harus diakui bahwa keterampilan alkimia Sun Song sangat bagus. Dia tidak bermeditasi. Sebaliknya, dia dengan cepat membaca manual alkimia dan segera mulai menyempurnakannya. Kecepatan pemurniannya sangat cepat. Kesenjangan antara dia dan kekaisaran Montenegro terus-menerus semakin dekat. Selain itu, negara dewa pengobatan memiliki alkemis tingkat 8 yang kebetulan telah menyempurnakan pil pembalikan yang sebelumnya. Hal ini menyebabkan orang-orang dari kekaisaran Montenegro merasakan tekanan dari negara dewa pengobatan. Mereka semua mempercepat alkimia mereka. Persaingan antara kedua belah pihak membuat pihak lain semakin panik. Delapan jam kemudian, hari sudah sore. Luan bahkan belum memurnikan setengah dari bahan-bahannya. Pada saat ini, enam alkemis dari kekaisaran Montenegro dan dua alkemis dari negara dewa pengobatan telah memasuki tahap pemurnian. Luan tidak bodoh. Dia secara alami bisa merasakan suasana panas di antara para alkemis tingkat 8. Jika itu adalah kompetisi kecepatan, dia pasti tidak akan mampu mengejarnya. Faktanya, perbedaannya terlalu besar. Kini, Luan tidak lagi memiliki keinginan untuk menang. Dia hanya berharap bisa berhasil menyempurnakan pil ini. Dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Begitu saja, hari kedua berlalu. Akhirnya, semua alkemis tingkat 8 telah menyelesaikan tahap pemurnian dan memasuki tahap pemadatan. Proses pemurnian adalah satu operasi bahan. Relatif sederhana dan tidak mudah melakukan kesalahan. Para alkemis yang hadir semuanya adalah orang-orang dengan dasar yang kuat. Namun, jika menyangkut proses pemurnian, berbeda. Kesalahan apapun dalam pengendalian api akan langsung menyebabkan kegagalan pemurnian pil. Mereka harus memulai dari awal lagi. Proses pemurnian bahkan lebih lambat dibandingkan proses pemurnian. Pada saat ini, alkemis tercepat dari Kekaisaran Montenegro telah melakukan pemurnian selama total 24 jam. Mereka memperkirakan bahwa mereka akan menyelesaikan pemurnian dalam 24 jam lagi dan mencapai langkah terakhir dalam memadatkan pil. Memantapkan pil adalah proses yang sangat panjang. Menurut pengalaman pemurnian para alkemis sebelumnya, pemadatan pil akan memakan waktu sekitar 12 jam. Dengan kata lain, proses pemurnian akan memakan waktu tepat 3 setengah hari dari awal hingga akhir. Menurut mereka, selama tidak ada kecelakaan pasti menang. Apalagi mereka masih punya rencana cadangan. Di sebelah kiri Kekaisaran Montenegro adalah negara dewa pengobatan. Di sebelah kanan adalah kerajaan Naga Langit. Setelah 12 alkemis dari Kekaisaran Montenegro berkomunikasi satu sama lain melalui akal ilahi, 6 alkemis lainnya yang belum memulai pemurnian dari awal mulai bergerak. Alkemis yang paling dekat dengan Sun Zong memasukkan bahan ke dalam kuali. Kedua tangannya terus-menerus melepaskan api yang kuat ke dalam kuali untuk memurnikan pil. Namun, pada saat ini, mata sang alkemis menjadi dingin dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Bang! Tiba-tiba, ledakan yang menggemparkan bumi terdengar di arena. Kuali itu diledakkan menjadi dua bagian dan dengan cepat terbang ke kiri dan kanan. 1379 Ledakan yang tiba-tiba menyebabkan kuali pecah menjadi dua bagian. Namun, aura kuat dari kuali mengalir menuju dua guru surgawi di kiri dan kanan. Kuali itu meledak terlalu cepat. Itu secepat serangan guru surgawi tingkat 8. Hanya guru surgawi tingkat 8 yang dapat melihat kuali dengan jelas. Kuali di sebelah kiri sedang menuju ke kuali Sun Zong. Jarak antara keduanya kurang dari 300 kaki. Itu terlalu dekat untuk serangan guru surgawi tingkat 8. Saat kuali mencapai sebelah kanan Sun Zong, Sun Zong mengerutkan kening. Orang-orang dari negara dewa pengobatan hadir untuk membuktikan bahwa negara dewa pengobatan masih menjadi alkemis terkuat di dunia. Bahkan seorang ahli penyendiri seperti Sun Zong telah muncul. Itu adalah bukti tekat dari negara dewa pengobatan. Mereka semua ingin memulihkan reputasi negara dewa pengobatan. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain menghancurkannya? Namun, sekarang sudah terlambat untuk menghindar. Jika tidak, mengoperasikan kuali secara paksa akan menyebabkan bahan-bahan di dalam kuali menjadi kacau. Ada kemungkinan besar penyempurnaan tersebut akan gagal. Yang lebih parahnya adalah tangan Sun Zong masih digunakan. Dia tidak bisa menarik tangannya. Jadi, Sun Zong memilih untuk menghindar dan menggunakan punggungnya untuk memblokir sisi kanan kuali. Kemudian, api besar muncul dari punggungnya dan bertabrakan dengan kuali. Bang! Gelombang udara meledak. Kuali dan api bertabrakan, menghilangkan sebagian besar kekuatan dari kuali. Namun, pertahanan Sun Zong yang tergesa-gesa tidak dapat sepenuhnya mengimbangi serangan lawan yang telah dipersiapkan dengan cermat. Kuali itu masih menghantam punggungnya, menyebabkan dia mengerang dan mengeluarkan seteguk darah. Sun Zong tidak memuntahkan darah ke arah kuali. Sebaliknya, dia memuntahkan darah ke sisi kanannya. Serangan di punggungnya menghancurkan energi seimbang di tubuhnya, menyebabkan auranya menjadi kacau. Namun, tubuh Sun Zong tidak bergetar sama sekali. Dia tidak membiarkan kuali mempengaruhi kehalusannya. Meskipun kehalusan Sun Zong tidak terpengaruh, bukan berarti alkemis lainnya seberuntung itu. Kuali di sebelah kanan terbang menuju alkemis Kerajaan Naga Langit. Sang alkemis begitu fokus pada kehalusannya sehingga dia bahkan tidak bereaksi terhadap serangan itu. Dengan suara keras, kuali itu terlempar. Ia terbang jauh dan menghantam dinding. Bahan-bahan di dalamnya sudah tumpah dan tergeletak di tanah. Setelah kedua alkemis itu diserang, kerumunan itu langsung mengerutkan kening. Terutama para guru surgawi tingkat 6 dan para alkemis di tempat kejadian. Itu memang disengaja. Tidak ada keraguan bahwa ini memang disengaja. Alasannya sangat sederhana. Itu karena pada dasarnya tidak mungkin tungku pil kelas 8 yang digunakan oleh alkemis kelas 8 meledak. Selain itu, semua pil penyembuhan bersifat ringan. Meski bisa meledak, kekuatannya sangat lemah. Bagaimana mungkin mereka meledakan tungku pil kelas 8? Dengan kata lain, kuali ini bukanlah kuali kelas 8, melainkan kuali kelas rendah. Seorang apoteker kelas 8 yang bisa mewakili kekaisaran dalam kompetisi menggunakan kuali tingkat rendah. Apakah karena dia tidak punya uang? Jawabannya sudah jelas. Segera, wajah tamu kerajaan Naga Langit dan tamu kerajaan pengobatan ilahi menjadi dingin. Mereka sangat marah sehingga ingin segera keluar dan menyerang. Terutama orang-orang dari kerajaan Naga Langit, orang yang diganggu adalah salah satu alkemis terbaik di tim mereka, kali ini sangat buruk. Mulai dari awal lagi, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar juara? Apoteker kerajaan Naga Langit juga orang yang sangat mudah tersinggung. Faktanya, semua apoteker lebih sombong dan mudah tersinggung. Setelah dijebak, bagaimana dia bisa menelannya begitu saja? Karena itu, dia menyerang kekaisaran Montenegro dengan marah. Targetnya bukanlah orang yang dengan sengaja menjebaknya, tapi orang-orang lain dari kekaisaran Montenegro. Api gunung yang mengerikan. Apoteker itu tiba-tiba berteriak. Dalam radius 300 kaki, gelombang besar dan dahsyat muncul dan bergegas menuju 12 guru surgawi dari kekaisaran Montenegro. Adegan ini secara langsung mengejutkan semua guru surgawi tingkat 8 yang hadir. Apoteker ini sangat marah. Dia sebenarnya ingin langsung membunuh semua alkemis kekaisaran Montenegro dalam satu gerakan. Para alkemis kerajaan Montenegro tidak menyangka bahwa setiap orang dari kerajaan Naga Langit akan memiliki sifat yang begitu kejam. Tentu saja, enam apoteker yang melakukan penyulingan tidak bisa berhenti. Enam apoteker lainnya dengan cepat mengambil tindakan dan melepaskan teknik surgawi mereka menuju api gunung yang mengerikan. Gemuruh. Teknik surgawi dari kedua belah pihak bertabrakan dan ledakan besar terdengar. Tak hanya itu, dampak tabrakan yang sangat besar juga melanda seluruh lapangan pertandingan dan juga hingga ke tribun penonton. Itu berdampak besar pada apoteker tingkat 8 yang memurnikan pil. Jika ini terus berlanjut, seluruh kompetisi akan hancur. Orang-orang yang duduk di kursi juri tidak bisa lagi duduk diam. Mereka semua mengambil tindakan untuk memadamkan api. Setiap orang yang mengambil tindakan telah didiskualifikasi dari kompetisi. Tinggalkan arena kompetisi sekarang. Hakim berteriak. Begitu juri mengatakan itu, seluruh penonton terkejut. Selain kekaisaran Montenegro, orang-orang dari tiga kerajaan lainnya mencibir. Benar saja, kekaisaran Montenegro dapat memperoleh informasi tentang pil tersebut tetapi tidak dapat menyuap hakim. Kini, separuh kekaisaran Montenegro harus meninggalkan arena kompetisi. Hanya tersisa enam apotekar, ini adalah hal yang hebat bagi kerajaan lain. Jika kerajaan lain masih ingin menyerang kekaisaran Montenegro, kekaisaran Montenegro mungkin akan musnah. Namun, setelah ketujuh apotekar meninggalkan tempat kompetisi, juri kembali berteriak, jika ini terjadi lagi, seluruh negara akan didiskualifikasi dari kompetisi. Begitu juri mengatakan itu, ratusan ribu orang di tempat kompetisi menarik nafas dalam-dalam. Apotekar di tempat kompetisi juga merasakan hawa dingin di hati mereka. Semua apotekar terus menyempurnakan pil, kecuali satu orang. Luan. Dampak besar dari tabrakan keterampilan surgawi menghantamnya dengan keras dan membuat tubuhnya terbang. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyadari pertarungan antara guru surgawi tingkat 8. Tubuhnya terlempar ke sisi kiri dan mendarat dengan keras di tanah. Of. Luan memuntahkan setegup darah ke tanah. Wajahnya sangat pucat. Teknik kembali ke surga secara otomatis menyembuhkan tubuhnya yang terluka parah. Faktanya, dia beruntung berada di belakang negara alkimia. Untuk melindunginya, orang-orang dari negara alkimia telah meningkatkan lapisan pertahanan. Jika bukan karena lapisan pertahanan ini, Luan tidak akan mampu menahan serangan itu dan akan mati di tempat. Luan mengertakan gigi dan mengeluarkan pil kebangkitan kunci surgawi dari cincinnya. Dia menelannya dan menggunakannya dengan teknik kembali ke surga untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Berbaring di tanah, dia menoleh ke belakang dan melihat kuali alkimia miliknya telah jatuh ke tanah. Bahan-bahan di dalamnya tersebar di seluruh tanah. Ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Hati Luan sakit saat dia mengerutkan kening. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Kengganan dan kemarahannya membuat energi kacau di tubuhnya semakin tidak nyaman. Ada masalah fatal lainnya dengan jatuhnya Luan. Itu berarti dia bukanlah guru surgawi tingkat 8. Bukan menjadi guru surgawi tingkat 8, tetapi mampu lulus ujian sebelumnya dan datang ke sini untuk menyempurnakan pil tingkat 8, segera membuat semua orang mengerutkan kening dan menatap Luan. Entah itu ruang VIP empat kerajaan besar, tribun juri, atau orang-orang sekte yang bersembunyi di balik bayang-bayang, semua mata terfokus pada Luan. Setelah berbaring di tanah selama tiga tarikan napas, Luan merasa napasnya sudah stabil. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah. Namun, tidak ada lagi rasa sakit atau kengganan di wajahnya. Dia hanya mengerutkan kening dan berdiri. Ketika dia bangun, matanya bertemu dengan mata wanita cantik itu. Karena ledakan tadi, Luan terlempar sejauh 300 kaki. Dia kebetulan tiba di depan meja alkimia wanita itu. Di bawah tatapan semua orang, keduanya saling memandang. Tubuh wanita itu tegap dan tegas. Dia menatap Luan dengan sepasang mata cerah yang penuh minat. Wanita ini tidak terpengaruh karena para alkemis di depan dan di belakang melepaskan kekuatan mereka untuk melindunginya. Mereka lebih suka menghentikan alkimianya daripada membiarkan wanita ini terluka. Luan tercengang. Matanya langsung menjadi tenang dan dalam. Dia menarik napas ringan dan menangkupkan tangannya. Maaf mengganggu alkimiamu. Mohon maafkan aku. Wanita itu sedikit terkejut dan memandang pria ini dengan heran. Dia tidak menyangka dia akan begitu tenang. Setelah meminta maaf, Luan menyeret tubuhnya yang terluka parah dan mendarat di depan meja alkimia. Dia mengambil tungku alkimia di tanah dan melihat masih ada sisa cairan dan bahan. Dia membalikkan tungku dan menuangkan isinya sebelum meletakkannya kembali di atas meja alkimia. Setelah itu, Luan mengambil ring kompetisi. Dia melihat kilatan cahaya dan segera mengeluarkan satu set material lainnya. Dia meletakkannya di atas meja alkimia dan menumpuknya seperti gunung. Benar, Luan akan menyempurnakannya lagi. Dia akan memulai dari awal. Dia akan memperbaikinya lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Luan mengeluarkan set bahan pertama dan memasukkannya ke dalam tungku. Dia mulai memperbaikinya dengan serius. Adegan ini disaksikan oleh semua ahli yang hadir. Mata mereka menjadi sangat serius. Dia tenang dalam menangani berbagai hal dan hatinya seluas lautan. Pemuda ini memiliki bakat yang luar biasa. 1380. Di arena besar, jumlah orang telah menurun dari 47 menjadi 39. Dengan delapan orang meninggalkan arena, tidak ada yang berani sombong dan fokus pada pemurnian Pil. Namun, saat semua orang berada dalam tahap pemurnian, hanya Luan yang kembali ke tahap pemurnian. Dua hari telah berlalu sejak dimulainya kompetisi. Apakah Luan dapat memurnikan Pil dalam lima hari tersisa atau tidak adalah sebuah masalah. Mata Luan tenang saat dia fokus pada pemurnian. Namun, ia juga merasakan tekanan waktu. Tujuannya di sini tidak sesederhana memurnikan Pil. Ia pun ingin memperoleh rangking tertinggi. Api suci surga ke-9 membakar material tersebut. Karena dia memiliki pengalaman pemurnian sebelumnya, kali ini Luan bersiap untuk lebih tegas. Di dalam tungku, api suci surga ke-9 berwarna merah tua. Luan tidak menggunakan api putih. Sebagai gantinya, dia menggunakan api suci surga ke-9 yang murni. Dalam sekejap, suhu yang tinggi melelehkan material dengan cepat. Ketika mencapai tingkat yang dibutuhkan oleh Luan, itu berubah menjadi api putih dengan suhu yang dapat dikontrol. Sedikit demi sedikit, pemurnian akhir selesai. Mengikuti alur pemikiran ini, kecepatan pemurnian Luan menjadi lebih cepat. Namun, ia masih belum bisa mengejar kecepatan pemurnian dari Master Kedokteran Level 8 yang sebenarnya. Luan telah menggunakan 16 jam untuk memurnikan sebelumnya. Namun, kali ini, dia merasa bisa menyelesaikannya dalam waktu 24 jam. Langit menjadi gelap dan kemudian cerah kembali. Benar saja, seperti yang diharapkan Luan, pada hari keempat, dia akhirnya menyelesaikan langkah pemurnian. Hal ini memungkinkan dia menghela nafas panjang. Mengontrol api suci surga ke-9 berbeda dengan mengendalikan api putih. Yang pertama lebih sulit dan menghabiskan lebih banyak energi. Untungnya, dia tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan dan berhasil melakukan pemurnian. Selanjutnya, Luan harus kembali ke tahap pemurnian. Pada saat ini, banyak Master Kedokteran Level 8 di arena mulai bergerak. Enam ahli pengobatan dari Kekaisaran Montenegro menutup tungku alkimia dan menekankan tangan mereka ke atasnya. Tiba-tiba, seluruh tungku alkimia berubah menjadi merah tua. Kondensasi pil. Luan sedikit mengernyit. Dia benar, penduduk Kekaisaran Montenegro memang telah mencapai langkah terakhir, yaitu memadatkan ramuan tersebut. Namun, saat mereka berenam menutup kuali, Sun Zong juga menutup kuali dalam waktu kurang dari seperempat jam. Tangannya mendorong api untuk membakar kuali dengan ganas, mengubahnya menjadi merah tua. Sangat cepat. Semua orang terkejut. Sun Zong ini telah membaca selama hampir delapan jam, dan dia bahkan terluka dalam prosesnya. Siapa sangka dia bisa menebus semua waktu itu? Dia memang seorang master penyendiri dari negara alkimia ilahi. Ketujuh dari mereka telah mencapai tahap pemadatan pil mereka, yang membuat apoteker lain yang hadir merasa sangat tertekan. Namun, untuk pil pembalikan yang ini, langkah terakhir dalam memadatkan pil adalah yang paling sulit. Mengondensasi pil tidak sesederhana mengembunkan cairan menjadi padat. Dalam kebanyakan kasus, cairan dalam tungku pil dibagi menjadi beberapa lapisan setelah pemurnian. Proses mengembunkan pil membutuhkan lapisan-lapisan cairan ini untuk berputar tanpa mengubah urutannya dan tanpa mengganggu satu sama lain, sehingga mengembunkannya menjadi sebuah bola. Cairan di bagian bawah berada di tengah pil, sedangkan cairan di atas berada di lapisan terluar pil. Namun, mengembunkan pil bukanlah satu-satunya. Benda padat juga memiliki struktur. Ada yang padat, ada pula yang berongga. Bentuknya juga berbeda-beda. Ada yang seperti ombak, ada pula yang seperti tangga. Setiap lapisan berbeda, semua ini mengharuskan apoteker mengendalikan api dan teknik di luar kuali. Untuk ini, yang reversal pil memiliki persyaratan yang sangat ketat. Mengenai langkah terakhir ini, bahkan enam apoteker dari Kekaisaran Montenegro yang telah menyempurnakan pil sebelumnya merasa sangat gugup. Kompetisi ini awalnya diselenggarakan dalam setengah bulan terakhir, dan mereka baru memperoleh resep pil kurang dari setengah bulan. Masing-masing dari mereka hanya memurnikan pil dua atau tiga kali, dan alasan mengapa mereka diperlakukan sebagai orang yang harus dilindungi adalah karena hanya enam orang ini yang berhasil, dan enam orang lainnya belum memurnikan pil sama sekali. Ini juga merupakan alasan mengapa yang reversal pil tidak dipelajari oleh apoteker tingkat delapan manapun. Itu merepotkan dan tidak ada yang istimewa dari itu. Enam apoteker tingkat delapan dari Kekaisaran Montenegro dengan gugup menyempurnakan pil tersebut. Langkah terakhir ini hanya membutuhkan waktu 12 jam, artinya proses pemurnian akan berakhir saat langit mulai gelap. Sun Zong masih mengejar mereka. Mereka harus memadatkan pil tersebut sesegera mungkin untuk memastikan bahwa proses pemurnian pertama akan berakhir. Selama salah satu dari enam apoteker berhasil, kejuaraan akan menjadi milik mereka. Perlombaan melawan waktu telah dimulai. Sun Zong dan enam apoteker dari Kekaisaran Montenegro bersaing satu sama lain. Sore harinya, apoteker tingkat delapan lainnya juga telah selesai memurnikan dan berada pada langkah terakhir dalam memadatkan pil. Satu-satunya yang belum datang hanyalah Luan dan wanita di sebelah kiri. Namun, tidak seperti Luan, wanita di sebelah kiri juga berada di akhir proses pemurnian. Dia akan bisa menyelesaikannya sebelum malam tiba. Hanya Luan yang membutuhkan dua setengah hari untuk menyelesaikan proses pemurnian. Bang! Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, terdengar ledakan keras. Ratusan ribu penonton kaget dan hampir jatuh sakit. Jika orang-orang di luar kompetisi seperti ini, apalagi yang ada di kompetisi. Segera, tubuh apoteker itu bergetar. Mereka hampir terhenti saat memadatkan pil. Orang yang meledak tidak lain adalah seorang apoteker dari Kekaisaran Montenegro yang sedang mengembunkan pil pada paru kedua. Tungku alkimianya bergetar dan tutupnya dibuka. Asap tebal keluar dari sana dan bau menyengat tercium. Ini adalah kegagalan yang sebenarnya. Sang alkemis menatap kosong kekualinya sendiri, tercengang. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar gagal. Di ruang VIP Kekaisaran Montenegro, Kaisar mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Yang lainnya juga sama. Jika mereka tidak bisa memenangkan kejuaraan setelah menerima kabar sebelumnya, itu akan sangat memalukan. Jika pada akhirnya, tidak ada satu orang pun yang berhasil memperbaikinya, maka itu akan sangat memalukan. Namun, proses memadatkan pilnya terlalu sulit. Untuk itu diperlukan banyak pengendalian terhadap api. Cairan dalam tungku alkimia dibagi menjadi 13 lapisan dari atas ke bawah. 13 lapisan berarti 13 bentuk berbeda. Untuk memadatkan cairan menjadi pil yang ukurannya kurang dari 1 inci, ke 13 lapisan harus berkomunikasi satu sama lain. Bisa dibayangkan betapa sulitnya. Apoteker yang gagal tidak melanjutkan. Dan sebaliknya, dia berdiri di sana dengan linglung. Dia benar-benar tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan. Dia bahkan tidak mau mencoba lagi. Faktanya, ledakan ini hanyalah permulaan. Satu jam kemudian. Bang. Bang. Suara ledakan terdengar setiap setengah jam sekali. Itu datang dari seluruh tempat kompetisi. Setiap kali terjadi ledakan, penonton akan terlonjak ketakutan dan semakin ketakutan. Benar saja, pil pembalikan yang ini bukanlah pil biasa. Bahkan seorang apoteker level 8 kesulitan memperbaikinya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap dan malam pun tiba. Dari 39 apoteker yang mengikuti kompetisi, 24 diantaranya gagal. Mereka tidak melanjutkan dan berdiri di sana melihat sekeliling. Setengah dari orang-orang dari Kerajaan Dewa Pengobatan juga telah gagal. Dari lima Kekaisaran Montenegro, hanya tiga yang tersisa. Termasuk Luan dan wanita itu, hanya tersisa lima belas alkemis pil pemurnian. Lima belas orang ini dengan gugup menyempurnakan. Di hadapan ratusan ribu penonton, semua perhatian mereka tertuju pada Sun Zong dan tiga orang dari Kekaisaran Montenegro. Ratusan ribu orang telah menunggu di sini selama tiga hari. Akhirnya, hasilnya akan segera keluar. Mereka semua ingin tahu siapa yang pertama menyelesaikan pemurnian pil. Langit sudah gelap gulita. Sekarang adalah susi. Seluruh kompetisi telah memasuki tahap final. Selama ini, delapan orang lainnya gagal. Hanya tujuh orang yang tersisa. Selain Luan dan wanita itu, tersisa lima orang. Dua dari Kerajaan Dewa Pengobatan, dua dari Kerajaan Montenegro, dan satu dari Kerajaan Naga Langit. Adapun Kekaisaran Awan Selatan, Kekaisaran Yang Rong, dan Kekaisaran Naga Langit, mereka semua telah dikalahkan. Akibat ini menyebabkan suasana di ruang VIP tiga kerajaan menjadi sangat berat. Kaisar Kerajaan Naga Langit sangat marah dan membuat ulah pada semua orang. Meskipun Kaisar Kekaisaran Awan Selatan dan Kekaisaran Yang Rong tidak mengamuk, wajah mereka sangat muram. Tak seorang pun di ruangan itu berani mengucapkan sepatah katapun. 20 menit setelah Susi. 40 menit setelah Susi. Waktunya semakin dekat dan dekat dengan Susi. Ketika Susi tiba, hasilnya akan keluar. Semuanya tergantung pada apakah ada orang yang bisa menyelesaikannya sebelum Susi. Bang. Bang. Pada saat ini, Tungkupil Kerajaan Dewa Pengobatan dan Kerajaan Montenegro meledak lagi. Tiba-tiba asap tebal membubung. Kedua kerajaan telah kehilangan satu orang. Di ruang VIP Kekaisaran Montenegro, semua orang menghirup udara dingin. Mereka mengertakkan gigi dan bahkan berdoa. Orang-orang di Kerajaan Dewa Pengobatan juga sama. Mata semua orang tertuju pada Sun Zong, berharap dia akan berhasil. Pada saat ini, dua sinar cahaya tiba-tiba keluar dari Tungkupil. Tungkupil Sun Zong dan Kekaisaran Montenegro menyala pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka berdua gemetar. Keduanya bertindak pada saat bersamaan. Cahaya yang menyelaukan itu sepenuhnya terselubung dan dipaksa kembali ke dalam Tungkupil. Seolah-olah berada di bawah tekanan besar, tutup Tungkupil tidak dapat menahannya lagi. Dengan suara keras, ia terbang keluar. Setelah itu, pilnya keluar dari Tungkup. Pa! Pa! Pada saat yang sama, pemurnian pil Sun Zong dan Kekaisaran Montenegro telah selesai. Seluruh ruangan sunyi. Setelah hening sejenak, terdengar ledakan sorak-sorai. Terima kasih telah menonton!